Keyboard Immortal Season 84, ada caranya. Lu Xiao tidak lagi menyendiri dan acuh tak acuh seperti dulu. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun, tidak ada yang masih bisa tetap tenang setelah mengalami apa yang baru saja dia alami. Ketika mereka melihat Lu Xiao masih hidup, semua orang dari Istana Timur merasa seolah-olah mereka telah turun dari surga langsung ke neraka. Biling Long dengan cepat berkata kepada Zuan, kamu harus cepat dan lari, jangan khawatirkan kami. Hah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zuan tidak lagi di sisinya. Dengan kilatan bayangan, Zuan sudah berada di depan Lu Xiao. Yang lain putus asa, tapi dia tidak. Dia sangat merasakan bahwa meskipun Lu Xiao masih hidup, dia saat ini terluka parah dan tidak memiliki cara untuk melawan saat ini. Semakin lama Zuan menunggu, semakin merepotkan setelah Lu Xiao pulih. Lu Xiao juga tidak menyangka Zuan begitu cepat. Ekspresinya dipenuhi dengan alarm saat dia mundur dengan panik. Biasanya, dengan kultifasinya, menghindari serangan seperti itu sangat mudah. Namun, dia terluka parah. Fakta bahwa dia bisa bertahan hidup merupakan keajaiban tersendiri. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan saat itu? Pedang Zuan hendak memotong tenggorokan Lu Xiao, tapi saat itu, seberkas cahaya melintas. Dengan, ding, pedang yang akan merenggut nyawa Lu Xiao disingkirkan. Zuan merasakan riak kekuatan besar melalui pedangnya, dan hampir kehilangan pegangannya pada pedang Te. Namun, dia tidak ragu-ragu dan terus menikam Lu Xiao. Dia ingin menggunakan kesempatan luar biasa ini untuk membunuh seorang kultifator peringkat master. Dia menyerah menggunakan teknik pedang kepingan salju dan malah berubah menjadi Bixi Swat Play. Dia ingin membunuh targetnya secepat mungkin. Tubuh Zuan berubah menjadi pusaran bayangan yang terus-menerus meretas organ vital Lu Xiao. Sayangnya, serangannya selalu dihentikan oleh seberkas cahaya itu. Tidak peduli dari sudut mana dia menyerang, trik macam apa yang dia gunakan, seberkas cahaya itu selalu mencegat serangannya. Zuan berhenti bergerak, menyerah pada pelanggarannya. Dia menyadari bahwa serangannya semua sia-sia. Saat itu, seseorang perlahan melayang. Garis cahaya itu kembali ke sisinya, berteriak saat menembus udara. Itu adalah pedang terbang. Suara Mili berkata, mereka yang berpangkat master mulai mengolah jiwa. Kehendak surgawi mereka mencakup seluruh medan perang, jadi tidak ada gerakan anda yang bisa lolos dari deteksinya. Itu sebabnya dia bisa memblokir semua seranganmu sebelumnya. Petik 2 Zuan hanya bisa menghela nafas lega saat mendengar suara familiarnya. Kakak Permaisuri, kamu akhirnya bangun. Mili hanya mendengus sebagai tanggapan. Dia menjadi diam lagi, seolah-olah dia berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, Zuan tidak bisa diganggu dengan itu. Dia buru-buru bertanya, apakah saya memiliki peluang untuk menang? Tidak, kata Mili tanpa kesan sopan. Zuan terdiam, bahkan dengan semua kemampuanku. Tambahnya, tidak mau menyerah. Itu karena kemampuanmu sehingga kamu mungkin hampir tidak bisa berlari. Kalau tidak, anda akan mati beberapa kali. Mili mendengus. Kali ini, musuhmu berbeda dari sebelumnya. Ada perbedaan mendasar antara peringkat Master dan peringkat ke-9. Tidak ada tempat bagi anda untuk berlari di bawah perlindungan kehendak surgawi mereka. Jadi semua serangan dan penghindaran anda akan sia-sia. Jika itu hanya peringkat Master tunggal, dengan kemampuan konyol anda, anda akan memiliki kesempatan. Tapi ada dua sekarang, serta dua di peringkat ke-9 dan sekelompok prajurit peringkat ke-7 dan ke-8. Dengan apa kau bahkan akan melawan mereka semua? Saya menyarankan anda untuk mulai berlari sementara Lu Xiao masih belum pulih. Anda mungkin bisa mempertahankan hidup anda saat itu. Kalau tidak, begitu dia pulih, kamu bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2 Zuan berbalik dan menatap Biling Long yang jauh, serta teman-temannya Piao Duan Diao dan Jiao Sigun dari Istana Timur. Dia terdiam. Lu Xiao dan Wei Pingyang juga mulai mengobrol satu sama lain. Aku sudah menjadi mayat jika kau menunggu lebih lama lagi, kata Lu Xiao, suaranya penuh kebencian. Dia jelas sangat ketakutan saat itu. Saudara Lu, tolong jangan marah. Bukankah aku bergegas tepat waktu? Wei Pingyang menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya beralih ke lengan Lu Xiao yang hilang. Dia berkata sambil menghela nafas, Kaisar hanya meninggalkan sedikit auranya padanya, namun itu masih sangat kuat. Ini benar-benar menakutkan. Lu Xiao mengangguk, masih merasa takut. Syukurlah, penjara bawah tanah ini agak aneh baru-baru ini. Tampaknya telah mampu memotong untayan aura Kaisar dari dunia luar. Jika kita berada di dunia luar, aku tidak akan kehilangan satu tangan saja. Sepertinya surga berpihak pada Raja Qi, kata Wei Pingyang sambil tersenyum. Saudara Lu, berapa lama Anda perlu pulih? Satu jam. Aku akan bisa bertarung lagi dalam satu jam. Namun, Lu Xiao melihat bahu kirinya yang telanjang. Ku rasa aku tidak akan bisa memulihkan lengan kiri ini. Kultifator peringkat tinggi semuanya memiliki kemampuan generasi yang kuat. Di peringkat master, kecepatan pemulihan mereka akan lebih cepat. Meskipun luka-lukanya tampak mengerikan, satu-satunya hal yang hilang darinya adalah pedang dan lengannya yang terikat jiwa. Pulih dari cedera lainnya tidak terlalu sulit. Wei Pingyang sebenarnya diam-diam senang melihat itu. Lu Xiao selalu berada di atasnya selama bertahun-tahun, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi hari ini, bahkan jika Lu Xiao pulih, peringkat kultifasinya akan turun sedikit. Posisi wali nomor satu Raja Ki Manor mungkin jatuh padanya. Raja Ki selalu melarang keras konflik internal. Dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan Lu Xiao. Kalau tidak, dia akan sangat senang melihatnya mati. Baiklah, istirahatlah dengan baik, saudara Lu. Aku akan melindungimu. Dia berdiri di samping Lu Xiao. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bawahannya mengepung pihak lain. Putri Mahkota, kenapa kamu tidak membiarkan Wei yang rendah hati ini merasakan pedangmu juga? Suara Wei Pingyang membawa sedikit ejekan. Dia jelas tahu bahwa Bi Linglong pasti tidak bisa menggunakan pedangnya lagi dalam kondisinya saat ini. Bi Linglong kesal, tapi dia juga tidak ingin membalas. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap bawahannya dan berkata, Semuanya, kemungkinan besar kita akan mati di sini. Saya baik-baik saja dengan Anda semua membelot ke Raja Ki Manor. Linglong tidak akan merasakan kebencian apapun terhadap pilihanmu. Xiao Xi tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Putri Mahkota? Kami semua adalah pria pemberani yang dipilih untuk berpartisipasi dalam misi ini oleh klan kami. Bagaimana kita bisa membungkuk dan menekuk lutut kita di sini? Lebih jauh lagi, apa yang terjadi hari ini begitu besar, bagaimana tidak bocor? Daripada menyerah dan mati dengan cara yang cemberut, lebih baik kita berjuang sepuas hati sampai akhir. Zuan menganggup dalam hati. Meskipun Zhao Xi terlihat agak kasar, ada sisi baik darinya. Sebenarnya ada banyak orang yang telah tergoda saat itu. Namun, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zhao Xi, mereka semua membuang pikiran itu dan berteriak, kita akan bertarung sampai mati. Sampai mati. Wei Pingyang mencibir. Kamu pantas mendapatkan pujian atas keberanianmu. Sangat disayangkan bahwa itu semua tidak ada artinya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan dengan dingin memerintahkan, jangan biarkan satu pun hidup. Panah menghujani dan tentara kematian Raja Kimanor meraung saat mereka menyerbu ke depan, bunuh mereka semua. Pertahankan formasi. Bilinglong sangat lemah saat ini, sampai-sampai dia hanya bisa berdiri dengan bersandar pada Zuan. Namun, dia masih terus memerintahkan orang-orangnya. Ini adalah elit dari klan yang berbeda. Ketika mereka dikelompokkan bersama, mereka akan tetap kuat. Tetapi jika formasi menjadi tidak teratur, mereka benar-benar akan menjadi domba yang menunggu disembeli. Putri mahkota praktis berbaring di tubuh pria lain, namun tidak ada seorang pun dari Istana Timur yang menyuarakan keberatan. Sebaliknya, seolah-olah ini adalah bagaimana seharusnya. Mereka mempertahankan formasi mereka untuk menghentikan serangan Raja Kimanor. Sebaliknya Wei Pingyang yang berkomentar, Zau Ruizi, Zau Ruizi, istrimu berbaring di pelukan pria lain, namun kamu tidak tampak sedikitpun khawatir. Bagi Anda untuk menjadi putra mahkota benar-benar memalukan klan kerajaan. Saya menyarankan Anda untuk turun tahta dan membiarkan Raja Kim menggantikan Anda. Petik 2. Putra mahkota tercengang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wei Pingyang yang mengambang, bertanya, istrimu tidak bisa berada di pelukan pria lain. Wei Pingyang tertawa mengejek. Jelas sekali. Lalu di mana istrimu sekarang? Putra mahkota bertanya karena penasaran. Istri saya jelas ada di rumah kami di luar. Wei Pingyang mendengus. Putra mahkota menjawab, Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian sudah berada di penjara bawah tanah ini selama bertahun-tahun? Anda tidak pernah pulang. Mungkin istrimu sudah berada di pelukan pria lain. Apa katamu? Wajah Wei Pingyang langsung menjadi merah padam. Dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini oleh orang bodoh. Putra mahkota melanjutkan, Kakak Zu selalu baik padaku, dan dia menyelamatkan hidupku beberapa kali, dia teman baikku. Apa yang salah dengan meminjamkannya istriku sebentar? Justru kamu yang terus menggertakku dan linglong. Setelah putra mahkota ini pergi, aku pasti akan membasmi seluruh klanmu dan membuat istrimu berbaring di pelukan pria lain. Wajah Wei Pingyang sangat marah sehingga asap keluar dari telinganya. Sialan berlemak, apakah kamu lelah hidup? Seberkas cahaya terbang ke dada putra mahkota segera setelah dia selesai berbicara. Bab 832 Apa artinya? Meminjamkan sedikit. Bilinglong sangat marah hingga hampir pingsan. Bahkan istri bisa dipinjamkan. Meskipun dia tidak terlalu keberatan jika itu Zuan, itu benar-benar terlalu memalukan di depan semua orang ini. Namun, sebelum dia sempat memarahinya, seberkas cahaya terbang ke dada putra mahkota. Dia berteriak ketakutan. Zuan bereaksi lebih cepat darinya. Sosoknya melintas dan muncul kembali di sisi putra mahkota saat dia memblokir serangan dengan pedang Tae. Dia menjabat tangannya untuk mengurangi rasa sakitnya. Pedang terbang dari seorang kultifator peringkat master benar-benar sulit untuk diblokir. Tangannya bahkan mati rasa. Putra mahkota bertepuk tangan dan berteriak, kakak Zu sangat hebat. Kalahkan orang jahat itu sampai mati. Zuan memaksakan senyum pahit. Bagaimana bisa semudah itu mengeluarkan seseorang di peringkat master? Wei Pingyang tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya saya melihat seorang suami begitu dekat dengan pacar istrinya. Kalian benar-benar telah memperluas pandangan duniaku. Bilinglong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergidik. Wei Pingyang, kamu masih peringkat master baik atau buruk? Kenapa mulutmu kotor sekali? Kamu seperti dari jalanan. Wei Pingyang dengan dingin menjawab, apa yang bisa saya katakan? Saya harus menurunkan diri saya ke level junior Anda. Membunuh mereka, biarkan tidak ada yang hidup. Dia memberi isyarat agar dua penjaga lainnya Heli dan Muping, serta bawahan mereka, untuk bergerak. Dia berhenti menyerang putra mahkota juga dan fokus pada formasi perisai. Perisai itu istimewa, dengan formasi perlindungan yang sangat bagus di atasnya. Namun, di bawah serangan seorang kultifator peringkat master, mereka menjadi selemah kertas mace. Formasi istana timur retak, dan lubang lebar langsung terbuka. Tentara kematian Rajaki meraung saat mereka menyerang pada pembukaan. Orang-orang dari kedua belah pihak terlibat satu sama lain dalam pertempuran, dan daging dan darah segera terbang ke segala arah. Zuan tidak berani bertindak sembarangan. Dia dengan cepat bergegas untuk menghentikan pedang terbang Wei Pingyang untuk menghentikannya merusak formasi mereka lebih jauh. Jika formasinya rusak, tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran ini. Di sisi lain, tentara kematian Rajaki dipimpin oleh Heli dan Muping, dua ahli peringkat ke-9. Mereka membelah anak buah putra mahkota seperti harimau di antara sekawanan domba. Zhao Xi meraung marah, Raja Liang Manor kita tidak mudah diganggu. Dia menghancurkan liontin batu giok dan auranya menjadi lebih kuat, benar-benar melesat hingga sekitar peringkat ke-8. Ayahnya Raja Liang berada di peringkat master. Dia telah memberi putranya harta perlindungan sebelum mengirimnya ke penjara bawah tanah, menyuruhnya menggunakannya dalam situasi yang mengerikan. Mereka sekarang berada dalam situasi seperti itu. Gao Ying yang biasanya diam meraung marah. Matanya bersinar dengan cahaya merah dan auranya juga mulai tumbuh lebih kuat. Pei Yu tertawa acuh tak acuh. Apakah kamu akan membakar esensi darahmu? Aku juga tahu bagaimana melakukannya. Dia mengulurkan telapak tangannya di depannya, dan kemudian menghunus pedangnya di atasnya. Telapak tangannya menjadi berlumuran darah. Dia memukul dadanya sendiri dengan tangannya, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Kulitnya pucat sejak awal, tapi sekarang, sudah putih-pucat seperti hantu dari dunia bawah. Namun, auranya malah naik ke peringkat ke-8. Meskipun sangat goyah, dia sekarang berada di peringkat ke-8. Dengan mereka bertiga bergandengan tangan, mereka nyaris tidak berhasil menahan dua pembudidaya yang kuat, Heli dan Muping. Zuan menyaksikan peristiwa itu dari sudut matanya, merasakan kesuraman yang luar biasa. Saat itu, di penjara ursai kota Brightmoon, Cucuyan telah menggunakan seni terlarang serupa. Ini mungkin kartu truf dari klan yang berbeda, yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan pengguna. Namun, efek sampingnya juga luar biasa. Setelah Cucuyan menggunakan kahliannya, semua meridiannya telah dihancurkan, dan dia menjadi lumpuh total. Meskipun dia tidak tahu apa itu seni terlarang Zausi dan yang lainnya, konsekuensinya mungkin tidak jauh lebih baik. Mereka bahkan belum menggunakan seni itu ketika mereka menghadapi ular bulan giyok peringkat ke-9. Sepertinya mereka semua menyadari bahwa mereka sudah berada di ambang kematian. Setelah dua pembudidaya peringkat ke-9 dihentikan, tekanan yang dihadapi prajurit Istana Timur segera menurun drastis. Namun, Raja Kimanor telah mempersiapkannya dengan berlimpah. Para prajurit yang sudah mati semuanya terlatih dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa di peringkat ke-7 dan ke-8. Prajurit Istana Timur masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena Bilinglong memberi mereka perintah, bermain dengan kekuatan mereka, itu mungkin sudah menjadi pembantaian sepihak. Tapi taktik hanya bisa menebus sedikit perbedaan kekuatan. Mereka tidak bisa mengubah kesenjangan besar dalam kekuatan. Segera setelah itu, orang-orang Istana Timur mulai berjatuhan satu demi satu. Dada penjaga Istana Timur tertusuk tombak. Namun, dia berpegangan erat pada batang tombak, menahan rasa sakit yang hebat dan terus berjalan ke depan, membiarkannya melewati tubuhnya. Dia mencoba untuk menutup jarak dan mengacungkan pedangnya, ingin menjatuhkan musuhnya bersamanya. Prajurit di sisi lain khawatir. Dia tidak bisa mencabut tombaknya tidak peduli apa yang dia lakukan. Namun, dia juga seorang prajurit berpengalaman. Ketika lawannya mendekat, dia menendang perutnya dan mengirimnya terbang kembali. Setelah menderita dua pukulan serius, kehidupan penjaga Istana Timur akhirnya selesai. Di saat-saat terakhirnya sebelum kematian, matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan kengganan, seolah-olah dia telah mati dengan sisa keluhan karena dia tidak bisa menyeret lawannya bersamanya. Jing Yan Bao Piao Duan Diawo merasa seolah-olah rongga matanya terbelah. Orang ini adalah bawahannya, dan mereka biasanya pergi minum dan pelacuran bersama. Mereka lebih seperti teman akrab. Wajahnya berlumuran darah, dan tidak diketahui apakah itu miliknya atau musuhnya. Dia menyerang dengan raungan, pedangnya membuat kepala prajurit yang sudah mati itu terbang. Tetapi pada saat yang sama, beberapa prajurit Raja Ki memotong tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah pemimpin penjaga Istana Timur, jadi armornya memiliki kualitas yang lebih tinggi, dia mungkin sudah terpotong-potong. Jiao Shigun dengan cepat bergegas. Keduanya menghadapi musuh mereka dari belakang ke belakang. Namun, ada terlalu banyak musuh. Tubuh mereka dipotong di sini dan ditikam di sana. Mereka semakin lemah dan semakin lemah, akhirnya mencapai titik di mana mereka bahkan hampir tidak bisa mengangkat senjata mereka sendiri lagi. Saat itu, salah satu tentara kematian Raja Ki melompat keluar. Bila di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya dan menebas leher pasangan itu, dia jelas ingin membalas dendam untuk temannya, untuk membiarkan mereka merasakan seperti apa rasanya di penggal. Piao Duan Diaw dan Jiao Shigun melihat pedang dari sudut mata mereka, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Mereka memutuskan untuk tidak mengkhawatirkannya dan menggunakan semua sisa kekuatan mereka pada musuh yang paling dekat dengan mereka. Tetapi pada saat itu, secercah cahaya pedang muncul. Prajurit itu telah kehilangan nyawanya di tengah lompatannya. Kemudian, hawa dingin menyebar keluar. Selusin tentara kematian yang mengelilingi mereka berubah menjadi patung beku. Kakak Su, keduanya kaget dan senang. Saat mereka melihat Suan, mereka merasa seolah-olah sedang melihat Dewa Perang. Dia telah mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka sebelum mereka memasuki ruang bawah tanah. Sekarang, tentu saja, dia tidak menarik kembali kata-katanya. Meskipun, sudah berapa kali dia melindungi mereka sejak mereka memasuki Dungion. Sayangnya, keduanya tahu bahwa dengan keadaan sekarang, tidak akan ada waktu berikutnya. Mereka berdua dengan cepat berkata, Kakak Su, jangan sia-siakan kekuatanmu untuk melindungi kami, cepat dan selamatkan putra mahkota dan putri. Suan dengan cepat mendukung mereka ketika dia melihat bahwa mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap lagi. Kemudian, dia membawa mereka ke sisi Bilinglong. Dia menggunakan Grand Gale untuk kemudian bergegas ke Sao Si dan yang lainnya, membantu mereka menangkis dua ahli peringkat sembilan sebelum membawa mereka semua kembali ke pusat formasi. Kalian semua, bawa putra mahkota dan putri keluar dari sini. Saya akan memegang bagian belakang. Petik 2. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya menggelengkan kepala. Kakak Su, kamu harus menjadi orang yang membawa putra mahkota dan yang lainnya keluar dari sini. Kami akan menahan bagian belakang. Memang, saya pasti tidak ingin menjadi pembelot dalam misi ini. Pei kamu biasanya tidak terlalu peduli dengan penampilan. Sekarang, dia bahkan menyeka darah dari wajahnya menggunakan pakaiannya. Zhao Si terengah-engah saat dia berkata sambil tertawa, aku tidak pengecut seperti Meng Pan Sialan itu. Meskipun Gao Ying tidak mengatakan apa-apa, ekspresi tegas di matanya menjelaskan segalanya. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun dari kalian bahkan bisa berdiri diam lagi. Bahkan jika Anda tinggal di belakang, Anda tidak akan bertahan lebih lama. Biarkan saya memegang bagian belakang, karena saya dapat memberi kalian lebih banyak waktu. Anda semua perlu melakukan apa yang Anda bisa untuk berlari, berlari sejauh yang Anda bisa. Jika Anda benar-benar tidak bisa melarikan diri, bersembunyi saja di gunung ini. Selama Anda bertahan, orang-orang di luar akan masuk dan menyelidiki. Petik 2 Ah Su, wajah Bilinglong dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu apa artinya memegang bagian belakang. Yang lain ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zuan menyalak dengan keras, berhenti membuang-buang waktu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2 Gao Ying berkata dengan serius, aku akan tinggal di sini bersamamu. Anda mungkin tidak dapat menghentikan mereka sendirian, dan kami masih perlu memerintahkan para pejuang ini. Liu Xian yang pendiam tiba-tiba berkata, Sepupu, kamu harus pergi juga. Sudah cukup jika saya tinggal di sini. Petik 2 Anda, yang lain terkejut ketika mereka melihat bahwa itu adalah Liu Xian. Kenapa? Aku tidak bisa. Wajah Liu Xian sepenuhnya merah. Diremehkan saat itu jelas merupakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Kecerobohannya yang biasa tidak terlihat, dan dia berkata dengan ekspresi serius, akulah yang menyebabkan bencana ini, jadi aku akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Setelah itu, dia menatap Gao Ying dan berkata, Saya tahu bahwa di mata Tuan Muda Ibu Kota, saya adalah lelucon, sampai-sampai mereka menggunakan saya sebagai contoh buruk ketika mendidik anak-anak mereka. Saya juga tahu saya tidak terlalu berguna. Tapi Sepupu, kamu berbeda. Klan Liu kami tidak memiliki banyak jenius di generasi muda, jadi di masa depan, kami harus mengandalkan Anda untuk mendukung Klan Liu. Anda tidak bisa mati di sini. Sepupu, kamu selalu menjagaku dengan baik selama ini. Sekarang giliranku yang menjagamu. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu kembali ke medan perang. Dia berseru, sebagai putra Klan Liu, membakar esensi darah adalah sesuatu yang bisa saya lakukan juga. Matanya berubah sepenuhnya merah saat dia berbicara. Rambutnya naik, dan auranya juga naik. Hanya saja, itu terhenti di tengah jalan. Berbeda dengan yang lain yang telah mencapai peringkat ke-8, auranya berhenti di puncak peringkat ke-6. Itu bahkan tidak mencapai peringkat ke-7. Namun, tidak ada yang hadir menertawakannya. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi air mata saat mereka melihat punggungnya. Pada saat ini, Tuan Muda yang hilang ini yang dipandang rendah oleh semua orang sebelumnya malah tampak kuat dan perkasa. Wei Pingyang mencibir, tidak perlu bagi kalian semua untuk merasa berkonflik. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Ekspresi Zuan berubah. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong. Gelombang kekuatan yang besar mengirim Bilinglong dan yang lainnya beberapa Lusin Li pergi. Dia tetap tinggal untuk menghentikan Wei Pingyang dan yang lainnya. Wei Pingyang mencibir, Tuan Zhu, Anda bahkan tidak bisa menang melawan saya sendirian, namun Anda ingin menghentikan kita semua. Dari mana kamu mendapatkan keberanianmu? Bagaimana saya tahu bahwa saya tidak bisa menghentikan Anda jika saya tidak mencoba? Zuan berdiri di sana sendirian dengan pedangnya, menghadap tiga penjaga Raja Kimanor, Wei Pingyang, Heli, dan Muping. Bilinglong berbalik dan menatap Zuan dalam-dalam. Kuku-kuku jarinya hampir menembus kulitnya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup dan membalas dendam untuk Anda. Saya akan memastikan bahwa tidak ada satu jiwapun yang tersisa di seluruh Raja Kimanor. Ada ekspresi tegas penuh kebencian di matanya. Bahkan jika Nyonyaki adalah kerabatnya. Meski begitu, pada saat itu, dia berdoa dalam hati, Ah Zu, kamu harus selamat. Sementara itu, Zuan dikutuk oleh Mili. Untuk apa kamu berperan sebagai pahlawan? Kamu hampir tidak bisa melarikan diri saat Lu Xiao masih tidak berdaya. Mengapa Anda tinggal di belakang dan membuang hidup Anda? Zuan menghela nafas ketika dia melihat prajurit dari berbagai klan bertarung dengan gagah berani, bahkan Liu Xian yang manja itu menyerang dengan berani melalui formasi Raja Kimanor. Kakak Permaisuri, menurutmu apa itu kultivasi? Untuk menjadi lebih kuat, tentu saja. Mili tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak. Menurut saya, kultivasi dilakukan agar Anda dapat membalas rasa terima kasih dan dendam, untuk mengalahkan orang yang ingin Anda kalahkan dan melindungi orang yang ingin Anda lindungi. Prajurit ini pasti akan mati, namun mereka tetap memilih untuk tinggal di sini. Jika saya berlari segera setelah saya menghadapi bahaya, saya akan menjadi lebih rendah dari para pejuang yang lebih lemah dari saya ini. Arti apa yang tersisa dalam kultivasi bagi saya? Petik 2. Tapi kamu benar-benar mungkin mati jika kamu tetap tinggal. Mili mengerti apa yang dia katakan, tapi suaranya menjadi sangat serius. Zuan berkata sambil tertawa, hidup pasti akan menghasilkan kematian, jadi kamu bisa hidup sampai mati seberat gunung tai, atau seringan bulu angsa. Lagi pula, aku selalu beruntung, jadi aku mungkin tidak mati di sini. Mili cukup terkejut ketika dia merasakan semangat juang yang kuat dan keinginan untuk bertahan hidup. Dia mengira bahwa dia berencana untuk membuang hidupnya karena kepanasan dan tidak pernah berharap dia memikirkan hal-hal dengan begitu jelas. Sai, orang ini ingin terlihat keren dan menjadi pahlawan, tapi dia tidak mau berkorban. Situasi menang-menang seperti ini tidak ada. Zuan sudah bertarung melawan dua penjaga, Heli dan Muping. Keduanya sama-sama pembudidaya peringkat ke-9, satu di puncak peringkat ke-9 dan satu di tahap tengah. Mereka sama sekali tidak memperlakukan Zuan sebagai masalah besar. Mereka mengira dia bukan siapa-siapa yang bisa mereka hancurkan dengan mudah, tetapi teknik gerakan Zuan sangat aneh, dan dia tahu segala macam keterampilan dan teknik. Mereka berdua mengalami waktu yang cukup sulit, dan hanya dengan bekerja bersama mereka hampir tidak bisa bertahan. Mereka berdua ngeri, berapa umur anak ini, mengapa kultifasinya begitu tangguh. Ini seharusnya tidak mungkin, bahkan jika dia telah berkultifasi sejak dia keluar dari rahim ibunya. Wei Pingyang awalnya berencana untuk mengejar Bilinglong dan yang lainnya, tetapi dia menemukan bahwa teman-temannya sebenarnya tidak bisa mengalahkan Zuan. Dia berhenti karena kaget, memerintahkan mereka, kalian berdua, kejar Putra Mahkota dan yang lainnya. Serahkan yang ini padaku. Dia khawatir sesuatu akan terjadi jika dia meninggalkan keduanya dengan Zuan, jadi dia memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Kelompok Putra Mahkota sudah terluka parah, jadi dua ahli peringkat sembilan seharusnya lebih dari cukup untuk memburu mereka. Wajah kedua penjaga itu memerah. Mereka tidak bisa mengalahkan Junior bahkan setelah bertarung selama ini. Itu benar-benar memalukan. Namun, mereka tahu betapa pentingnya masalah ini, jadi mereka tidak berani membuang waktu dan membiarkan masalah sampingan terus berkembang. Lebih jauh lagi, jika mereka mengeluarkan Putra Mahkota dan Putri, itu akan menjadi kontribusi besar bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya mereka hanya ragu sejenak sebelum menyetujui pengaturan Wei Pingyang. Mereka berdua menuju ke arah kelompok Putra Mahkota telah berlari. Kalian berdua melawanku. Zuan berseru, menggunakan grengale untuk mencegat mereka berdua. Wajah Wei Pingyang menjadi gelap. Tidak, lawanmu adalah aku. Pedang terbang di depannya berubah menjadi seberkas cahaya. Itu sangat cepat sehingga pedang itu sendiri menjadi kabur. Itu terus menyerang Zuan dari segala macam sudut yang berbeda. Zuan menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar ke kiri dan ke kanan. Sayangnya, dia masih agak terlalu lambat. Darah memercik keluar dari tubuhnya lagi dan lagi, karena dia benar-benar dipukul beberapa kali. Wei Pingyang berseru acu tak acu, bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang kecil berani dibandingkan dengan kemegahan bulan. Anda tidak mengerti apa konsep peringkat master. Bahkan seseorang dengan kultivasi sepele sepertimu ingin bertarung melawanku. Petik 2 Meskipun kultivasi Zuan sudah sangat bagus, apa bedanya? Selama dia belum mencapai peringkat master, dia tidak menimbulkan ancaman bagi Wei Pingyang. Dia hanya semut yang lebih kuat. Wajah Zuan menjadi gelap. Kenapa kamu bertingkah begitu sombong hanya karena kamu berada di peringkat master? Aku bahkan pernah bertarung melawan Grandmaster, namun mereka tidak pernah bertindak sesombong dirimu. Apakah itu Mili atau Yun Jianyu, keduanya lebih kuat dari orang ini? Hanya saja saat itu, karena berbagai alasan, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka adalah Grandmaster sejati. Kultivasi Mili bahkan mungkin lebih tinggi. Grandmaster, Wei Pingyang merasa seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, namun kamu ingin bertarung melawan seorang Grandmaster. Bocah sepertimu benar-benar tahu bagaimana membiarkan hal-hal terjadi di kepalamu. Petik 2 Anda telah berhasil melakukan troll Wei Pingyang untuk plus 222 plus 222 plus 222. Seberkas cahaya melintas, Zuan dengan cepat memblokir, memegang pedangnya di depan dadanya. Dengan dentang keras, jari-jarinya mati rasa dan pedang T hampir terlepas dari genggamannya. Mili menghela nafas. Semakin jauh jalur kultivasi seseorang, semakin besar perbedaan antara peringkat kultivasi. Jika Anda berada di tahap akhir peringkat ke-9, dengan kepadatan Ki Anda, akan ada peluang bagi Anda untuk menang. Sayangnya, Anda hanya berada di tahap awal peringkat ke-9. Petik 2 Meskipun ada perbedaan besar, itu tidak pada tingkat keputusasaan. Zuan mengertakan gigi dan menyerang lawannya. Kekuatan pedang terbang itu terlalu besar. Dia tidak akan pernah menang jika dia selalu dipaksa untuk bertahan. Dia memutuskan untuk mendekat dan melihat apakah dia bisa meraih kemenangan dengan Poisonous Prick miliknya. Wei Pingyang berdiri di sana dengan tangan di belakangnya, terlihat tenang dan santai. Pedang terbangnya membentuk jaring yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh tidak peduli bagaimana Zuan menyerang. Dia bahkan memiliki waktu luang untuk melihat ke arah kedua temannya dan berkomentar, untuk apa kalian berdua menatap dengan bodoh. Pergi dan kejar putra mahkota. Petik 2 Keduanya tampak tersadar dari lamunan mereka. Mereka baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, aroma manis memenuhi udara, dan kecantikan cantik muncul di depan mereka. Medan perang yang pahit ini terhenti sejenak karena penampilannya, karena dia terlalu cantik. Kecantikannya tampaknya memiliki kepolosan murni dan pesona mematikan, dua gaya yang sama sekali berbeda sekaligus. Pria manapun akan merasa dirinya mati rasa jika wanita itu menatapnya sekilas. Wanita yang sangat cantik, bahkan Lu Xiao, yang sedang sibuk merawat lukanya, mau tak mau berseru. Dia sudah cukup tua dan sudah melewati usia di mana dia akan asyik dengan wanita, tetapi hatinya yang telah lama tersisa sepertinya sudah mulai beriak. Wei Pingyang merasakan hal yang sama. Pedang terbangnya berhenti sejenak. Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat, lalu menusukkan tusuk beracunnya ke tubuh Wei Pingyang. Pertarungan ini akan diputuskan jika dia bahkan bisa dengan mudah mengalahkan Wei Pingyang. Dia sengaja memanggil Daji, pertama untuk menghentikan kedua penjaga itu dan kedua untuk membuat celah ini. Rencananya berhasil saat tusuk beracun meninggalkan luka di tubuh Wei Pingyang. Namun, Zuan tidak tersenyum sama sekali, karena dia mendengar suara logam. Wei Pingyang mengeluarkan liontin batu giok retak dari saku dalamnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi bengkok dan menyeramkan saat dia berseru. Kamu benar-benar menghancurkan harta penyelamat hidupku. Hanya jika aku meretas tubuhmu menjadi ribuan keping, aku bisa melepaskan kebencian ini. Anda telah berhasil menjebak Wei Pingyang untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan menghela nafas dengan kasihan. Ini adalah peringkat master, jadi seperti yang diharapkan, dia memiliki beberapa harta yang menyelamatkan nyawa. Sekarang setelah serangannya gagal, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Benar saja, tatapan Wei Pingyang beralih ke belati Zuan. Belati hitam itu benar-benar bisa langsung menembus pertahananku. Aku benar-benar merasakan ancaman kematian barusan. Sepertinya itu adalah senjata dewa. Aku akan mengambilnya untuk mengkompensasi hilangnya liontinku. Aura menakutkan menyelimuti Zuan saat Wei Pingyang berbicara, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjebak di rawa. Bahkan hanya bergerak menjadi sangat sulit. Bab 833 Seringai jahat muncul di wajah Wei Pingyang ketika dia melihat Zuan terbungkus dalam tekniknya. Pergi saja ke neraka, serunya. Pedang terbang di tangannya bergetar dengan suara, dan kabut putih tiba-tiba muncul dari belakangnya. Segera setelah itu, ledakan yang memekatkan telinga mengikuti. Ini adalah hasil dari pedang terbang yang menghancurkan penghalang suara. Selanjutnya, Zuan saat ini terjebak dalam tekniknya sekarang. Wei Pingyang tersenyum. Begitu orang ini meninggal, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain di pihak putra mahkota. Meskipun dia telah kehilangan harta yang menyelamatkan nyawa, belati hitam pekat itu jelas merupakan kompensasi yang lebih dari cukup. Tiba-tiba, tekanan mengerikan melonjak dari posisi Zuan. Bahkan Lu Xiao, yang fokus pada pemulihan, mau tak mau membuka matanya karena terkejut saat dia melihat ke arah Zuan. Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu menakutkan? Bahkan dia merasakan dorongan untuk berlutut. Sebagai target utama tekanan, Wei Pingyang pun semakin terpengaruh. Seluruh tubuhnya menjadi pucat pasi, dan dia mulai gemetar tak terkendali. Lututnya tertekuk, lalu dia jatuh dari langit, berlutut di tanah. Ini adalah domain kekuatan pedang T. Zuan merasakan tekanan di sekitarnya segera berkurang. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Wei Pingyang. Dia hanya bisa menggunakan domain of power sekali, karena memiliki cooldown yang lama. Dia jelas tidak bisa menyianyiakan kesempatan ini. Namun, sesosok berkedip di depan Wei Pingyang, menghalangi serangan kematian tak terelakkan Zuan untuknya. Zuan tercengang. Orang ini adalah penjaga Raja Kimanor lainnya, Mu Ping. Mengapa dia keluar saat itu untuk memblokir pedang ini untuk Wei Pingyang? Apakah para penjaga itu dekat satu sama lain? Dia seharusnya ragu sejenak bahkan jika Wei Pingyang adalah ayahnya sendiri, kan? Sementara Zuan bingung, Mu Ping tidak memandangnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Wei Pingyang, bergumam, kamu. Sayangnya, kutukan Poisonous Prick sudah diaktifkan. Seluruh tubuh Mu Ping ditutupi rune hitam dan dia binasa. Sementara itu, Wei Pingyang akhirnya pulih diberi kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat master. Bahkan sesuatu seperti Domain of Power hanya bisa membuatnya kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Dia mengendalikan pedang terbangnya, mengirimkannya ke pergelangan tangan Zuan. Zuan dengan cepat menarik kembali. Sayangnya, dia masih agak terlambat. Dia merasakan sakit yang tajam dari tangan kirinya, dan kemudian dia tidak bisa lagi menahan tusuk beracunnya. Hahaha, tendon pergelangan tanganmu telah dipotong. Wei Pingyang berseru, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pembudidaya peringkat master yang mulia seperti dia bisa hampir mati dua kali karena lawan ini. Zuan mencengkram pergelangan tangannya dan tetap diam. Jika itu orang lain, seluruh tangan itu akan hilang setelah terkena pedang terbang. Namun, tubuhnya cukup kuat sehingga tidak melumpuhkannya. Tapi dia tidak mengungkapkan fakta itu dan malah berencana menggunakannya untuk menipu lawannya. Dia akan menggunakannya untuk memberi Wei Pingyang kejutan nanti. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Mu Ping akan memblokir pedang itu untuk Wei Pingyang. Kalau tidak, Wei Pingyang pasti sudah mati. Untungnya, Lu Xiao membantu menjernihkan keraguan Zuan dengan berseru, Wei Pingyang, kamu benar-benar membuat kutukan boneka pada Mu Ping. Heli menjauh, matanya penuh amarah dan ketakutan saat dia melihat Wei Pingyang. Kutukan boneka, seperti namanya, akan mengubah seseorang menjadi boneka. Tidak ada yang aneh yang bisa dideteksi secara normal, tetapi jika nyawa Tuhan mereka dalam bahaya, mereka akan segera memprioritaskan menyelamatkan Tuhan mereka di atas segalanya. Keterampilan itu sangat kejam, dan kondisinya juga keras. Itulah mengapa itu selalu dikecam oleh dunia. Mereka yang mempraktikkan teknik ini hampir semuanya telah musnah. Tidak ada yang mengira Wali Raja Kimanor, Wei Pingyang, memiliki keterampilan jahat seperti itu. Wei Pingyang berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak mengambil keterampilan ini, aku pasti sudah dihabisi oleh bocah itu. Jika saya mati, saudara Lu, Anda juga tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kewaspadaannya meningkat pesat ketika Liontin penyelamat hidupnya putus. Dia telah khawatir bahwa lawan mungkin memiliki beberapa keterampilan tak terduga lainnya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kutukan boneka pada Muping, yang paling dekat dengannya. Di antara para penjaga, hubungannya dengan Muping cukup baik, dan dia paling memahami kultivasi orang lain. Muping juga tidak keberatan dengannya, membuat kutukan itu lebih mudah diterapkan. Jika dia menggunakan kutukan boneka pada orang lain, kecuali kultivasi mereka setinggi Muping, efeknya pasti tidak akan sebaik itu. Lu Xiao tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berada pada titik kunci dalam pemulihannya. Jika Zuan membunuh Wei Pingyang dan kemudian menyerangnya, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Wei Pingyang melanjutkan, dengan hal-hal yang sudah ada, tidak ada artinya bahkan jika Anda menyalahkan saya. Kita harus membunuh kecil ini terlebih dahulu, lalu menyelesaikan misi yang diberikan raja kita kepada kita. Petik 2. Lu Xiao mengangguk. Kamu benar. Menyelesaikan misi raja adalah prioritas utama saat ini. Heli, untuk apa kamu berlama-lama? Kenapa kamu tidak berurusan dengan wanita itu dan mengejar putra mahkota? Petik 2. Heli cukup bermasalah. Meskipun wanita itu hanya di peringkat ke-6, pria mana yang bisa memutuskan untuk membunuh orang seperti dia? Tapi ketika Lu Xiao menyebut nama Rajaki, dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa mendengus dan berkata, aku sudah mendapatkannya. Dia adalah seorang ahli di puncak peringkat ke-9. Begitu dia menjadi serius, Daji akan berada dalam bahaya besar. Jika bukan karena kecantikannya yang secara alami membuat pria menahan diri, dia pasti sudah mati berkali-kali. Zuan tahu bahwa menahan Daji di sini bukanlah solusi dan dengan cepat memberinya perintah. Dia mengeluarkan pipa dan dengan lembut memetik senarnya. Musik Voice of the Devil menyebar keluar. Orang-orang dari Rajaki Manor yang memiliki kultifasi lebih rendah tiba-tiba mengarahkan tombak mereka pada rekan-rekan mereka. Medan perang dengan cepat menjadi kacau. Sementara itu, sekelompok besar binatang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Meskipun yang terkuat hanyalah binatang buas di tingkat Serigala Putih Raksasa, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka segera menyerang orang-orang di sana, membuat darah dan daging beterbangan kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Rajaki Manor terkejut. Bahkan Lu Xiao dan Wei Ping yang bingung. Mereka dapat memahami mengapa teman mereka tiba-tiba menjadi gila, itu mungkin karena wanita yang sangat cantik itu menggunakan teknik menawan. Tapi bagaimana dengan binatang buas ini? Mengapa mereka kehabisan? Mereka jelas tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari Zuan menggunakan lencana gioknya untuk mengendalikan beberapa makhluk di dekatnya untuk mengganggu sarang binatang buas dan membawa mereka ke sana. Sayangnya, ada batasan untuk apa yang bisa dikendalikan oleh lencana gioknya. Kalau tidak, dia bahkan mungkin bisa menang melawan orang-orang ini dari Rajaki Manor jika dia bisa mengendalikan pasukan besar binatang buas. Karena dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang situasi ini, Heli tidak bisa diganggu dengan daji. Dia harus menenangkan gangguan terlebih dahulu, atau mereka mungkin tidak memiliki cukup orang untuk memburu orang-orang putra mahkota sesudahnya. Dia mengira dia bisa mengalahkan Zuan, tetapi bahkan peringkat Master Wei Ping yang hampir mati dua kali. Dia bergidik ketika memikirkan hal itu. Dia memutuskan untuk meninggalkan monster kecil itu untuk ditangani oleh seorang kultifator peringkat Master. Sial! Nak, aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu. Anda dapat menekan kami sejauh ini dengan budidaya seperti serangga Anda. Namun, semua ini berakhir di sini. Wei Ping yang menatap Zuan dengan tatapan sinisnya. Dengan mengangkat tangannya, tusuk beracun yang jatuh ke tanah tersedot ke tangannya. Benda ini milikku sekarang. Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Petik 2 Bodoh! Zuan mencibir. Dengan hanya berpikir, Poisono Sprig kembali ke ruang kibotnya. Dia merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak bisa mengendalikan tusuk beracun seperti pedang terbang, atau pertempuran ini akan selesai jika dia bisa membuat luka di tangan Wei Ping yang. Wei Ping yang tidak menjadi marah ketika dia melihat Belati menghilang ke udara, dan malah merasa lebih bahagia. Dia berseru, jadi itu adalah harta karun yang terikat pada seorang master. Bagaimanapun, itu adalah senjata dewa, hahaha. Selama aku membunuhmu, Belati itu akan menjadi milikku. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi berdiri dengan tenang. Sebaliknya, dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan menyerang Zuan. Cepat, Zuan merasa kedinginan. Dia dengan cepat menghindar, tetapi meskipun dia menggunakan fantasi bunga matahari dan membelah menjadi tiga salinan identik yang berlari ke tiga arah yang berbeda, Wei Ping yang masih dengan mudah melihatnya. Wei Ping yang tertawa terbahak-bahak. Trik itu tidak berguna di hadapan kehendak surgawi seorang master. Saat dia berbicara, pedang terbang menyerang Zuan dari segala arah yang berbeda, seolah-olah dua pembudidaya peringkat master menyerang pada saat yang sama. Bagaimana mungkin Zuan menghentikan mereka? Tubuhnya segera berlumuran darah. Oh, tubuh Anda tampaknya cukup kokoh. Anda masih bisa bertahan bahkan setelah menerima begitu banyak kerusakan. Wei Ping yang mencibir. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa terus bertarung setelah jantungmu tertusuk. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia menusuk ke arah dada Zuan. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah ke arah mana dia menghindar, pedang ini akan tetap mengenai jantungnya. Karena itu, dia dengan tegas menggunakan keyboard cam, berteriak, celanamu jatuh. Wei Ping yang merasa sombong karena kecepatan dan waktu serangannya, ketika tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin menjalari kakinya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa kawan kecilnya yang keriput itu tergantung di angin. Wei Ping yang, Lu Xiao, dan He Li terdiam. Bocah sialan, aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Wei Ping yang merasa seolah-olah pikirannya akan runtuh. Dia telah benar-benar terekspos di depan mata begitu banyak orang. Anda telah berhasil melakukan troll Wei Ping yang untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zuan berteriak dengan menyedihkan. Dia telah merencanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik, tetapi jiwa seorang Master Reng terlalu kuat dan bisa melihat melalui setiap gerakannya. Bahkan jika Wei Ping yang mengangkat celananya dengan satu tangan, tangan satunya masih akan menusuk Zuan. Celanamu jatuh lagi. Zuan menggunakan keterampilan yang sama lagi ketika dia merasakan niat membunuh Wei Ping yang. Sayangnya, itu tidak berbuat banyak. Kilatan cahaya berkelip di sekitar tubuh Wei Ping yang, dan celananya tetap di tempatnya. Wei Ping yang tersenyum jahat. Hanya kemampuan Soul Speak yang sepele. Suara mili berkata, setelah Anda mencapai peringkat Master, adalah mungkin untuk membangun domen jiwa di sekitar diri sendiri yang dapat menahan beberapa kemampuan Soul Speak. Ras naga pasti sudah mendominasi dunia jika tidak ada kelemahan sama sekali pada Soul Speak. Zuan menghindari serangan Wei Ping yang dengan susah payah sambil menjawab dengan tawa yang dipaksakan, bisakah kamu memperbaiki masalahmu yang terus-menerus terputus? Ini sebenarnya sangat menakutkan, kau tahu. mili berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sudah memberitahumu untuk tidak bergantung padaku. Aku tidak akan membantumu. Kamu tidak akan membantuku bahkan jika aku ditakdirkan untuk mati. Seru, Zuan. Jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Jangan coba-coba mengancamku. Andalah yang menciptakan situasi ini. Kamu bersikeras memainkan pahlawan, jadi kamu harus siap dengan konsekuensinya, jawab mili. Zuan semakin kesal. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak akan selamat. Dia tidak ingin berbicara dengan mili lagi dan menyerang tentara kematian Raja Kimanor. Wei Ping yang bertanya sambil mencibir, apakah kamu mencoba menggunakan orang-orang Raja Kimanor sebagai kedok untuk membuatku menahan diri? Ini tidak berarti. Saya dapat dengan jelas membedakan musuh saya melalui jiwa saya. Pedang terbangnya mengejar Zuan. Zuan terkekeh. Siapa bilang aku akan menggunakannya sebagai tameng? Aku hanya tidak ingin menyianyiakan jurus pamungkasku. Sebuah pedang, aku juga punya. Saat dia selesai berbicara, dia memanggil Bluluan. Teriakan nyaring dan jelas bergema di udara saat seekor burung biru membubung ke langit. Kemudian, proyeksi pedang besar turun. Pedang itu berubah menjadi energi pedang tanpa akhir, mengelilingi seluruh tempat. Gelombang tangisan menyedihkan mengikuti. Banyak tentara kematian Raja Kimanor segera kehilangan nyawa mereka di bawah energi pedang ganas. Setelah hujan energi pedang, hanya beberapa orang beberapa lusin sang jauhnya hampir tidak bisa berdiri. Namun, mereka semua terluka. Para prajurit yang mati lebih jauh melihat ke arah mereka dengan wajah penuh kengerian. Ada begitu banyak orang dari Raja Kimanor, namun lebih dari setengah dari mereka langsung dibunuh oleh satu orang. Persetania tangkap mereka, Tuan Su. Liu Xian bersorak lemah dari dekat. Dia memiliki tiga anak panah di punggungnya, dan ada setengah bilah yang tertancap di bahunya. Ada luka panjang di perutnya, dan bahkan organ dalamnya hampir keluar. Hanya dengan memegang perutnya dengan satu tangan dia bisa menahannya. Jelas bahwa dia sudah berada di ujung talinya. Kultifasinya tidak setinggi itu untuk memulai. Bahkan menyalakan esensi darahnya hanya membawanya ke puncak peringkat ke-6. Ada beberapa individu dari Raja Kimanor yang juga setingkat dengannya. Bersama dengan jumlah mereka, meskipun prajurit klan Liu telah mati-matian mencoba untuk melindunginya, luka-lukanya hanya tumbuh lebih dan lebih banyak. Akhirnya, satu demi satu, prajurit klan Liu telah jatuh. Matanya benar-benar merah karena pembantaian juga. Meskipun mereka telah membunuh banyak musuh juga, lukanya semakin parah. Sisi istana timur berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sejak awal. Setelah pertempuran sengit, mereka hampir sepenuhnya musnah. Hanya dia dan beberapa prajurit lainnya yang tersisa. Ketika dia melihat semakin banyak musuh mendekat, dia bersiap untuk menutup matanya. Namun, Zuan telah turun seperti dewa perang, menghapus lebih dari setengah tentara kematian Rajaki. Musuh telah membunuh terlalu banyak prajurit mereka, jadi mereka merasa seolah-olah sebagian dari kebencian mereka telah dilepaskan setelah melihat musuh dibantai. Namun, setelah kebencian itu pergi, Liu Xian tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke tanah. Zuan dengan cepat berlari untuk mendukungnya. Ketika dia melihat bahwa kekuatan hidup Liu An sudah hampir habis, dia tidak bisa tidak merasa menyesal. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Dia tidak bisa terganggu ketika dia menghadapi Wei Pingyang dan He Li sebelumnya. Ada beberapa kali di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Pada saat dia bisa bergegas, sudah tidak banyak lagi dari Istana Timur yang tersisa. Kami memutuskan untuk menyerahkan hidup kami di sini untuk memulai. Mengapa kami membutuhkanmu untuk menyelamatkan kami? Liu Xian tertawa. Senyum berminyaknya yang biasa sekarang tampak sangat berani dan tanpa beban. Apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya sampaikan? Zuan bertanya dengan serius. Tentu saja, ada banyak hal. Ekspresi Liu Xian mulai menyebar, dan suaranya menjadi semakin pelan. Saya tahu bahwa semua orang di ibu kota memandang rendah saya, tetapi saya tidak memiliki bakat, jadi apa yang bisa saya lakukan? Jika kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, beritahu ayahku bahwa aku tahu dia telah diejek selama bertahun-tahun karena aku. Namun, paling tidak, kali ini, dia bisa membusungkan dadanya dengan bangga. Putranya bukan sampah yang hanya tahu cara bermain dengan wanita. Petik 2 Zuan berkata dengan serius, itu bukan hanya ayahmu. Semua orang di ibu kota akan tahu tentang ini. Petik 2 Betulkah? Senyum muncul di wajah Liu Xian. Benar? Aku membesarkan beberapa selir di rumah. Tolong bantu saya diam-diam melepaskan mereka, atau klan Liu mungkin membuat mereka mati bersama saya. Saya tidak dapat membahayakan mereka hanya karena mereka memutuskan untuk mengikuti saya. Aku juga tidak ingin mati di negeri asing. Jika ada kesempatan, mintalah orang-orang dari klan Liu masuk dan mengeluarkan mayatku. Saya juga tidak ingin dimakamkan di kuil leluhur klan Liu, atau saya mungkin akan membuat leluhur itu kesal. Petik 2 Kematian saya agak terlalu menyedihkan, itu benar-benar akan menodai reputasiku sebagai pria tampan dan percaya diri, jadi bakar saja aku menjadi abu. Kemudian, sebarkan abuku keseberang sungai di sebelah tempat tinggal surgawi. Setiap kali gadis-gadis surgawi itu menyaksikan riak air sungai, mereka akan tahu bahwa aku mengirimi mereka salamku. Huh, aku punya banyak penyesalan. Awalnya aku berencana untuk menaklukkan Nonaki Akademi dengan pesona mutlaku setelah kita meninggalkan penjara bawah tanah ini. Suara Liu Sian semakin lembut, akhirnya menjadi sunyi. Bahkan dalam kematian, matanya masih terbuka lebar. Dia masih memiliki banyak keinginan berharga yang belum dia penuhi. Zuan dengan lembut membantunya memejamkan mata. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelesaikan semua ini. Kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup sendiri, namun kamu ingin membantu orang lain menyelesaikan keinginan mereka. Sesosok berdiri kembali sambil gemetar, tubuhnya ditutupi bekas luka berdarah. Hanya ada sisa pakaiannya juga. Dia tampak seperti seorang pengemis. Namun, matanya masih tajam. Luka-lukanya jelas tidak seserius kelihatannya. Wei Pingyang berkata dengan penuh kebencian, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, bocah. Anda benar-benar mendorong kami sejauh ini. Serangan itu barusan juga brilian. Sayangnya, itu tidak cukup untuk membunuhku. Hati Zuan tenggelam, itu sudah cukup banyak menjadi serangannya yang paling kuat, namun tetap tidak bisa mengalahkan lawannya. Seperti yang diharapkan, Anda tidak bisa mengalahkan seseorang di peringkat master kecuali Anda juga seorang master. Semua orang yang masih hidup harus mengejar putra mahkota dan putri. Serahkan orang ini padaku. Wei Pingyang memerintahkan. Prajurit Istana Timur hampir semuanya telah dimusnahkan, tetapi kerugian mereka sendiri juga sama beratnya. Mereka telah menghadapi orang-orang ini dengan keuntungan yang luar biasa, namun mereka masih kehilangan lebih dari setengah dari orang-orang mereka. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Raja Kinanti. Korban terbesar justru disebabkan oleh orang di depannya ini. Penjaga lain Heli, yang berada di puncak peringkat ke-9, telah membangunkan orang-orang yang dikendalikan oleh Daji. Pada saat yang sama, dia telah membantai binatang buas. Ketika dia selesai dengan itu, dia melihat energi pedang Zuan yang menutupi segalanya. Dia menggigil ketakutan. Jika serangan itu ditujukan padaku, maka aku mungkin sudah mati. Saya pikir menjauh dari monster itu adalah ide yang bagus. Dia tidak keberatan sama sekali ketika dia mendengar pengaturan Wei Pingyang. Dia dengan cepat memimpin tentara kematian yang tersisa ke arah Bilinglong dan yang lainnya berlari menuju. Pengawal putra mahkota semuanya terluka parah. Mengejar mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Zuan juga menyadari itu. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi Wei Pingyang menghalangi jalannya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Jika mereka berhasil menyusul, maka pengorbanan Liu Xian akan sama sekali tidak berarti. Zuan menghela nafas, berpikir dia seharusnya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Meskipun Zuan memikirkan itu, ekspresinya menjadi semakin tegas. Dia mengangkat kepalanya ke arah Haley dan yang lainnya dan menggunakan skill Fragrant Barf miliknya. Pada saat itu, mereka semua berbalik untuk menatap Zuan dengan marah. Mereka menjadi sangat marah seolah-olah Zuan telah membunuh keluarga mereka. Mereka semua hanya memiliki satu suara yang bergema di kepala mereka yang berseru, bunuh dia. Bunuh dia. Bahkan Haley, yang sangat ketakutan beberapa saat yang lalu, memiliki banyak pikiran. Anak itu sudah sangat kuat di usianya, bagaimana jika dia dewasa. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menghentikan bakat ini sejak awal sebelum dia tumbuh di luar kendali. Setelah Zuan menggunakan skill tersebut, dia menggunakan Grengale untuk berlari ke arah yang berlawanan dari tempat Bilinglong dan yang lainnya melarikan diri. Dia tidak dengan keras kepala membuang nyawanya, sebaliknya, dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Selama dia memasuki gunung, dia bisa menggunakan binatang buas yang menakutkan di dalam untuk berurusan dengan orang-orang ini dengan menggunakan peta Jiang Luofu dan keterampilan lencana Giyok. Zuan berlari untuk hidupnya. Namun, saat dia hendak memasuki hutan, pedang terbang menyerangnya, menembus tepat di tengah punggungnya. Tubuhnya bergetar, darah menyembur keluar dari dadanya. Kemudian, dia jatuh tanpa daya ke danau di bawah. Lu Xiao, yang telah duduk diam sepanjang waktu, perlahan berdiri. Cahaya yang mengalir itu kembali ke sisinya, kembali ke bentuk pedang besi. Wei Pingyang, Heli, dan yang lainnya terkejut. Wei Pingyang bertanya, kakak Lu, kamu sudah sembuh. Lu Xiao berkata dengan dingin, ada begitu banyak orang di pihakmu, tapi kalian semua dipukuli begitu parah oleh seorang junior. Bukankah dia akan lolos jika aku tidak pulih lebih awal? Wajah Heli memanas. Wei Pingyang berkata sambil tersenyum, kakak Lu memang tangguh. Anda awalnya membutuhkan satu jam waktu untuk pulih dari cedera ini, namun Anda pulih hanya dalam waktu setengah jam. Petik 2 Lu Xiao tersenyum. Berkat obat yang diberikan Raja Ki kepadaku saat itu, itulah mengapa saya pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Petik 2 Wei Pingyang dan Heli sama-sama iri. Saudara Lu benar-benar telah menerima bantuan Raja Ki. Wei Pingyang mengutup dalam hati. Lu Xiao, kau licik. Anda jelas bisa pulih hanya dalam setengah jam, namun Anda tidak mengatakan yang sebenarnya dan malah membuat saya tidak tahu apa-apa. Anda mungkin melakukannya dengan sengaja, takut saya akan berbalik melawan Anda. Saya harus lebih berhati-hati ketika berurusan dengan Anda di masa depan. Mata Heli mendarat pada pedang besi yang berputar di sekitar Lu Xiao. Saudara Lu, bukankah pedang jiwamu hancur? Saya tidak berharap Anda telah menyempurnakan pedang besi lain begitu cepat. Keterampilan Anda benar-benar tak terduga. Petik 2 Lu Xiao dengan lembut membelai pedang itu, berkata, pedang ini adalah yang aku gunakan di tahun-tahun sebelumnya. Saya berencana untuk menyingkirkannya, tetapi itu tumbuh pada saya setelah saya menggunakannya begitu lama, jadi saya selalu menyimpannya di sisi saya. Saya tidak berharap itu menjadi sangat berguna kali ini. Saya kira orang harus menghargai kenangan setelah semua. Petik 2 Akan sulit baginya untuk memperbaiki pedang lain ke tingkat kemahiran ini dengan begitu cepat. Selanjutnya, akan sulit untuk menjatuhkan Zhu An pada saat itu. Kecil itu memang memiliki beberapa keterampilan. Dia memiliki kultivasi yang sangat kuat di usianya. Kami tidak akan menjadi lawannya bahkan jika kami semua melawannya bersama di usianya, Wei Pingyang mau tidak mau berkata dengan perasaan yang mendalam. Lu Xiao berkomentar dengan acuh tak acuh, apakah dunia ini pernah kekurangan orang jenius yang menakjubkan. Tetapi jika mereka tidak diizinkan untuk tumbuh, bahkan bakat terbesar pun menjadi tidak berarti. Heli tiba di tepi danau. Dia melihat bahwa itu sudah diwarnai merah dengan darah dan bertanya, apakah orang itu benar-benar mati? Wei Pingyang melihat sekeliling sambil berkata, kami belum melihat mayat. Saya akan turun dan melihat-lihat. Apa? Kalian berdua meragukan penilaian ku. Lu Xiao mendengus. Pedangku itu sudah menghancurkan semua meridiannya. Bahkan Asura atau keabadian tidak bisa menyelamatkannya. Ketika yang lain mendengarnya berbicara, parfum wangi yang digunakan Zhu An pada mereka akhirnya menghilang. Niat membunuh gila yang mereka rasakan menghilang. Mereka bahkan bingung sendiri, tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba bertindak seperti itu. Wei Pingyang tertawa malu. Tentu saja tidak, bukan karena saya meragukan saudara Lu. Tapi masalah ini terkait dengan masa depan Rajaki. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun hidup untuk menceritakan apa yang terjadi di sini. Lebih baik jika kita memeriksa dan mengkonfirmasinya. Petik 2 Tidak perlu bagimu untuk mengancamku dengan Raja. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Lu Xiao mendengus. Kamu hanya menginginkan belati anak itu dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambilnya. Ekspresi Wei Pingyang berubah. Apakah Anda akan melawan saya untuk itu? Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Lu Xiao berkata, misi terpenting kali ini adalah menangkap putra mahkota dan putri. Mereka sudah melarikan diri, jadi kita harus mengejar mereka. Ada pun yang lainnya, Anda bisa kembali setelah menyelesaikan misi. Petik 2 Apa yang dikatakan saudara Lu benar? Wei Pingyang tidak bisa berkata apa-apa karena Lu Xiao sudah mengatakan hal seperti itu. Bagian terpenting adalah kultifasi Lu Xiao lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa setuju. Dia berpikir, sebaiknya bukan karena orang ini juga menginginkan belati itu. Dia harus mengawasi Lu Xiao untuk memastikan dia tidak diam-diam kembali dan mencuri harta itu. Kemudian, Lu Xiao memimpin untuk berlari ke arah Bilinglong dan yang lainnya menghilang. Wei Pingyang dan Heli mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada ahli Raja Kimanor lainnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pertigaan jalan. Setelah tentara kematian Raja Kimanor melihat sekeliling, mereka kembali dan melaporkan, mereka berpisah menjadi dua kelompok dan berlari ke arah yang berbeda. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan? Wei Pingyang bertanya. Lu Xiao mendengus. Itu hanya tipuan kecil dari gadis itu Bilinglong, mereka hanya ingin kita berpisah. Sayangnya, mereka hanya memiliki begitu banyak orang, dan kami memiliki keuntungan besar dalam peringkat dan jumlah kultifasi. Lalu bagaimana jika mereka berpisah? Kalian berdua pergi ke kiri, saya akan bertanggung jawab atas hak. Jangan biarkan salah satu dari mereka hidup-hidup. Bagus. Kelompok mereka juga terpecah menjadi dua kelompok, satu dengan Lu Xiao, dan satu lagi dengan Wei Pingyang dan Heli. Sebagai pengejar, mereka semua memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Bagaimanapun, kemenangan sudah di depan mata mereka. Begitu mereka menyingkirkan putra mahkota dan putri, kebangkitan Raja Ki praktis dijamin. Bukankah mereka akan menjadi tangan kanan kaisar saat itu? Diberikan pangkat seorang duke tidak keluar dari pertanyaan. Mereka bisa membangun klan dan warisan mereka sendiri. Tapi suasana hati mereka segera berubah masam, karena kedua belah pihak dengan cepat menemukan bahwa ada persimpangan lain di jalan. Orang-orang itu telah berpisah lagi. Dia benar-benar wanita yang licik. Baik Lu Xiao maupun Wei Pingyang mengutuk dalam hati. Hanya Biling Long yang bisa memikirkan hal seperti ini. Huff. Itu semua tidak berguna. Heli berseru sambil tertawa untuk meningkatkan moral anak buahnya. Mereka memiliki keunggulan mutlak. Jika target mereka berpisah, maka mereka jelas bisa juga. Mereka masih memiliki keuntungan tidak peduli bagaimana mereka berpisah. Sama seperti itu, ada beberapa pertigaan lagi di jalan. Bahkan Wei Pingyang dan Heli berpisah satu sama lain. Wei Pingyang telah memikirkan belati hitam pekat suan sepanjang waktu, belati yang membuatnya merasa takut akan kematian. Lu Xiao? Itu, dia tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam merebut belati itu, kan? Kalau tidak, mengapa dia menghentikan saya dari melompat ke air? Huff. Orang itu selalu waspada terhadap saya. Khawatir saya akan melampaui dia dalam kultivasi dan mempengaruhi posisinya. Raja Kibahkan memberinya obat yang menyelamatkan nyawa, tapi tidak memberiku apa-apa. Itu hanya karena dia adalah wali pertama. Aku harus menggantikannya. Segala macam pikiran berkecamuk di kepalanya. Dia merasa semakin sulit untuk menahan diri. Karena itu, dia memilih saat ketika dia terpisah dari bawahannya untuk kembali ke jalan mereka datang. Penerbangan dimungkinkan setelah seseorang mencapai peringkat master. Karena itu, dia baru saja terbang kembali dan dengan cepat tiba di medan perang sebelumnya. Adegan berdarah telah menarik banyak binatang buas, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi peringkat master seperti dia. Kemudian, dia tiba di danau dan melompat ke air tempat Suan jatuh. Sebagai seorang kultifator peringkat master, penguasaannya atas kekuatan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator normal. Sebuah danau kecil jelas tidak akan menghentikannya. Dia bahkan tidak perlu membuat formasi pelindung di sekelilingnya, dia hanya bisa menggunakan ki untuk berkomunikasi dengan elemen air, memungkinkan dia untuk bernapas di bawah air. Dia berenang lebih dalam dan lebih dalam. Dunia di sekitarnya juga menjadi semakin gelap. Tapi ini tidak terlalu mempengaruhinya. Dia melepaskan indera surgawi untuk memindai lingkungan dan tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat sama sekali. Menemukan Anda, Wei Pingyang berseru dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat terjun ke bawah, bergegas menuju sasarannya. Segera, dia melihat, Suan yang tenggelam. Kulitnya sepucat mayat, dan ada lubang besar di depan dadanya yang ditinggalkan oleh pedang terbang Lu Xiao. Dia sudah berhenti bernapas, tetapi Wei Pingyang tidak merasa aneh. Sudah beberapa waktu, jadi semua darah mungkin sudah meninggalkan tubuhnya. Dia tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya ke pakaian Suan dan meraba-raba, mencoba menemukan belati hitam misterius itu. Hah? Apakah orang ini keledai? Wei Pingyang merasakan ledakan besar di kepalanya ketika dia menyentuh sesuatu. Dia ingat kemampuan Soul Speak yang digunakan bocah ini yang membuat celananya jatuh, memperlihatkannya di depan semua orang. Seolah-olah dia bisa merasakan ejekan di mata bawahannya sepanjang waktu di sepanjang jalan. Dia benar-benar sangat malu ketika memikirkan itu. Saat dia terganggu, mayat itu tiba-tiba bergerak, membungkusnya dengan erat seperti gurita. Orang ini belum mati. Wei Pingyang ngeri. Tapi bagaimana itu mungkin? Itu adalah serangan bertenaga penuh Lu Xiao, sesuatu yang bahkan tidak bisa dia terima. Mengapa bocah muda ini mampu menahannya? Tapi itu tidak masalah. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sini. Dia mulai mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Suan. Namun, begitu kekuatannya terkumpul, seolah-olah tersedot kering oleh kekuatan yang kuat. Apa-apaan? Wei Pingyang bingung. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah setiap inci dari orang yang melilitnya seperti lubang hitam yang terus menyedot semua yang dia miliki. Seolah-olah bendungan telah meledak, karena Ki di dalam dirinya langsung bergegas keluar. Tidak. Ekspresi Wei Pingyang tidak lagi setenang sebelumnya, dan dia berjuang dengan panik. Sayangnya, teriakan Wei Pingyang tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, itu hanya membuat Suan lebih bersemangat. Wei Pingyang akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dia bertanya dengan suara gemetar, Suan, kamu tidak mati. Suan mencibir, bagaimana aku bisa mati ketika kamu belum mati? Mustahil. Seluruh tubuh Wei Pingyang bergetar ketakutan dan syok. Kamu seharusnya tidak hidup setelah meridianmu dihancurkan oleh pedang terbang Lu Xiao. Lupakan Suan, bahkan Kaisar atau Raja Ki pun tidak akan bisa hidup jika mereka melepaskan pertahanan mereka dan membiarkan pedang Lu Xiao menyerang mereka. Suan menghela nafas. Hanya karena kamu memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Dia ingat bagaimana sebelum dia memasuki penjara bawah tanah ini, Jiang Luofu telah membawanya untuk melihat Si E Daoyun di gunung belakang Akademi. Saat itu, Si E Daoyun telah memberinya jimat nafas terakhir. Jimat akan memblokir 20% dari kerusakan ketika pengguna mengalami serangan mematikan. Adapun apakah seseorang bisa bertahan atau tidak setelah memblokir 20% itu, itu akan tergantung pada keberuntungan seseorang. Itulah mengapa itu disebut jimat nafas terakhir. Untungnya, tubuh Zuan sangat tangguh karena sutra asal primordial. Setelah kerusakan dinegasikan, pedang tidak bisa sepenuhnya menghancurkan hatinya. Meski begitu, jika seseorang terjun ke air untuk memeriksa mayatnya, dia pasti sudah mati. Namun berkat perasaan mendesak Luciao terhadap putra mahkota dan putri, para pengejarnya telah pergi, memberinya waktu untuk mengatur nafas. Selanjutnya, pembudidaya di atas peringkat ketujuh secara alami memiliki kemampuan generasi yang kuat, hanya saja cederanya saat ini berada pada tingkat yang membutuhkan setengah tahun yang lebih baik untuk sembuh. Namun, kemampuan penyembuhan sutra asal primordial jauh lebih besar daripada seorang kultifator biasa, memungkinkan dia untuk memulihkan 70 hingga 80 persen dalam waktu singkat. Paling tidak, dia bisa bertarung lagi. Wei Pingyang tidak pernah bisa memprediksi ini. Saat penjagaannya turun, dia akhirnya terjebak oleh sutra pemakan surga Zuan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zuan, dia merasa putus asa. Dia tahu dia tidak bisa lagi berjuang bebas ketika dia melihat lengannya sendiri secara bertahap mengerut. Namun, pandangan tegas melintas di matanya. Bocah sialan, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku. Serunya, menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk menghancurkan pembuluh darahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat master, seorang jenius yang luar biasa sendiri. Dia secara alami tahu beberapa metode khusus. Terlebih lagi, Zuan terluka parah saat ini, jadi dia tidak bisa mengendalikan sutra pemakan surga seperti biasanya. Dengan demikian, Wei Pingyang berhasil mengakhiri hidupnya sendiri. Zuan melepaskannya, sedikit kekaguman muncul di matanya saat dia berkata, dia adalah orang yang sangat menentukan. Saat itu, justru karena Taoise nyamuk memiliki keinginan yang kuat untuk hidup sehingga dia tidak hanya gagal untuk bertahan hidup, tetapi juga menyumbangkan semua kultifasinya kepada Zuan. Zuan memiliki blue maler, yang memungkinkannya berada di bawah air selama yang dia inginkan, jadi dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan air sama sekali. Sebaliknya, dia memeriksa keadaannya sendiri terlebih dahulu. Ki-nya berlimpah. Meskipun luka di dadanya masih tersisa, dia mulai pulih. Kekuatan bertarungnya sudah kembali dalam bentuk puncak. Setelah Zuan memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa delapan dari formasi peringkat kesembilannya sudah menyala. Dia sekarang hanya kehilangan satu formasi terakhir. Dia berteriak dengan menyedihkan. Dia telah menyedot kira-kira setengah dari kultifasi Wei Pingyang, jika dia menghisapnya sampai benar-benar kering, dia mungkin sudah menembus peringkat Master. Apa yang kau pikirkan? Mili mendengus. Apakah menurutmu semudah itu menerobos dari peringkat kesembilan ke peringkat Master? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu capai murni dengan mengumpulkan Ki. Zuan terkekeh malu. Aku hanya bercanda. Momo-ngomong, kenapa aku merasa efek menyerap orang lain jauh lebih buruk daripada saat aku menyerap kultifasi Mituwa? Tapi tentu saja, Mili menjelaskan, Mituwa mengira dia bisa menelanmu. Itulah sebabnya dia rela menuangkan kultifasinya padamu. Lebih jauh lagi, dia juga mengolah sutra Phoenix Nirvana, jadi Kinya berasal dari sumber yang sama dengan milikmu. Tidak perlu dipikirkan lagi bahwa efeknya akan lebih baik daripada sutra pemakan surga. Petik 2. Jadi itu saja, Zuan mengangguk sambil bergegas keluar dari permukaan air. Sebuah pusaran air melonjak di sekelilingnya, dan kemudian dia melesat ke langit. Dia merasakan Ki di dalam dirinya marah. Ketika dia menggerakkan tangannya, air di sekitarnya menghasilkan gelombang besar. Saat dia menyesuaikan energi di dalam dirinya, Zuan melihat telapak tangannya dan dengan gembira berkata, Aku merasa seperti sekarang aku bisa menang bahkan jika aku bertarung melawan peringkat master. Jangan terlalu percaya diri. Mili memutar matanya. Kamu hanya memiliki kesempatan sekarang, dan kamu tidak akan menyesal seperti sebelumnya. Tidak akan terlalu buruk jika Anda bertarung dengan seseorang yang baru saja mencapai peringkat master, tetapi jika Anda bertarung dengan pembudidaya peringkat master veteran, Anda akan memiliki peluang kalah yang jauh lebih besar daripada menang. Petik 2. Haha, itu sudah cukup, kata Zuan sambil tertawa kecil. Mili tidak membalasnya. Orang ini selalu menang dari posisi yang tidak menguntungkan. Dia telah berhasil mencakar jalan keluar dari situasi yang mustahil berkali-kali. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya memang luar biasa. Ketika dia melihatnya melihat ke arah yang ditinggalkan Bilinglong dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu masih pergi. Zuan mengangguk. Kami sudah sampai sejauh ini. Bagaimana saya bisa menyerah sekarang? Mili mulai sedikit khawatir. Kamu sudah pergi cukup jauh untuk wanita itu, Anda bahkan hampir membuang hidup Anda. Apakah itu belum cukup? Meskipun kultifasi Anda telah meningkat sedikit, Lu Xiao adalah seorang kultifator pada tingkat menengah dari peringkat master. Kamu tidak bisa menang melawannya. Bukan tidak mungkin bagi beberapa jenius untuk mengalahkan lawan yang berperingkat lebih tinggi dari mereka, tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin besar kesenjangan di setiap tahap dalam kultifasi, apalagi seluruh peringkat kultifasi. Melewati peringkat kultifasi dan menang praktis tidak mungkin. Hanya monster seperti Zuan dengan segala macam kemampuan konyol yang hampir tidak bisa melakukannya, tapi masih ada batasan untuk itu. Pangkat master tingkat menengah Lu Xiao telah melampaui batas ini. Zuan memandang Mili dan bertanya, Katakan dengan jujur. Berapa peluang saya untuk menang melawan Lu Xiao? Mili menjawab, 20 persen, paling banyak 30. Itu kredit sebanyak yang bisa saya berikan kepada Anda. Petik 2. Zuan tersenyum. Itu sudah cukup. Jika kita bertarung sampai mati, dia pasti yang akan mati. Mili ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan kembali bagaimana anak ini berani melawannya ketika dia baru berada di peringkat kelima, dia merasa kagum. Seperti yang diharapkan dari yang aku suka. Ketika dia memiliki pemikiran itu, dia tidak mencoba untuk mencegahnya lagi dan malah berkata, Terserah. Jika Anda ingin pergi, maka pergi saja. Anda memiliki hati yang tidak takut tantangan. Meskipun ini mungkin menyebabkan Anda mati sebelum waktunya, jika Anda dibiarkan tumbuh dewasa, maka masa depan Anda tidak terbatas. Petik 2. Zuan berkata sambil tertawa, Saya mengerti, pujian yang langka. Mili memutar matanya. Jika kamu terus berbicara, putrimu itu mungkin sudah mati. Zuan tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia dengan cepat bergegas ke pegunungan. Dengan kultivasinya saat ini, dia juga menjadi mampu terbang lebih lama. Dia tidak perlu menyianyiakan skill Grand Gale untuk bergerak cepat. Namun, dia dengan cepat mencapai persimpangan jalan. Dia segera mengerti bahwa ini adalah salah satu taktik Biling Long. Sementara dia merasa sakit kepala mencoba memutuskan ke arah mana dia harus bergegas, dia mendeteksi gelombang ledakan Qi yang tiba-tiba di hutan. Lu Xiao. Seru Zuan. Dia tidak bisa lebih akrab dengan aura pedang yang menembus dadanya. Karena itu, dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Saat dia mendekat, dia jatuh dari langit dan melengkapi kembali tas rempah yang dia dapatkan dari selir bayi. Pada saat yang sama, dia menggunakan mirror meraj untuk menyembunyikan auranya sendiri. Meskipun dia tidak takut pada lawannya, dia akan menjadi idiot untuk menyerang orang ini secara langsung. Dunia kultifator sangat keras. Siapapun yang bersikeras bertarung seperti itu tidak akan hidup lama. Jika dia ingin menang melawan seseorang yang lebih kuat darinya, dia harus menggunakan strategi. Karena itu, dia diam-diam mendekat, berencana untuk menangkap Lu Xiao tanpa persiapan dan memberinya kejutan. Dia ingin memutuskan pertempuran ini secepat mungkin, karena pertempuran yang berkepanjangan hanya akan bermanfaat bagi peringkat master tingkat menengah Lu Xiao. Sementara itu, beberapa Lusin Zhang Olt, Piao Duan Diao dan Jiao Sigun sama sekali tidak baik-baik saja. Mereka dipenuhi luka, dan hanya dengan bersandar pada pedang mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri tegak. Penjaga istana timur lainnya hampir semuanya roboh di tanah, entah sudah mati atau dekat dengannya. Mereka menatap pria yang melayang di udara. Meskipun salah satu lengannya hilang, auranya sangat kuat. Dia memandang mereka seolah-olah dia adalah dewa yang melihat semut. Kalian semua berpikir bahwa kalian pintar, tetapi dengan babi seperti Zaur Uizi, jejak kaki kalian menjadi sedikit lebih dalam daripada yang lain. Segera setelah aku memusatkan perhatian pada fakta itu, aku dengan mudah dapat menemukanmu, kata Lu Xiao sambil tersenyum, nadanya santai dan tanpa beban. Melihat misi ini yang telah berjalan selama beberapa tahun di ambang penyelesaian membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Memalukan, kamu berani memperlakukan Putra Mahkota dengan tidak hormat. Yao Duan Diaw meraung marah. Lihatlah situasi yang Anda hadapi. Anda semua masih memperlakukannya seperti Putra Mahkota. Lu Xiao membersihkan debu dari pakaiannya. Dia telah terluka parah oleh pedang Bilinglong sebelumnya, jadi dia sudah berganti pakaian baru. Aku harus mengakui bahwa kalian semua memiliki kemauan yang cukup kuat. Anda sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Namun, semuanya berakhir di sini. Petik 2 Saat suara Lu Xiao melemah, gelombang energi tak terlihat melonjak, menabrak kedua penjaga. Yao Duan Diaw dan Jiao Sigun terbang seperti layang-layang dengan talinya terputus. Mereka menabrak pohon di dekatnya, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Kemudian, mereka jatuh ke tanah dan tidak lagi bergerak. Bab 834 Zuan kebetulan tiba pada saat itu. Tatapannya segera menjadi dingin, tetapi dia tidak bertindak gegabuh dan malah terus bersembunyi. menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Mili mengangguk saat dia memperhatikannya. Anak ini tumbuh dewasa. Dia jelas sangat marah, namun dia tidak bertindak impulsif. Lu Xiao jatuh dari langit dan menatap Putra Mahkota yang gemuk itu. Hem, Anda sebenarnya tidak takut bahkan dalam situasi ini. Lagi pula, kamu benar-benar idiot. Petik 2 Kenapa aku harus takut? Putra Mahkota menatapnya dengan ekspresi aneh. Zuan terkejut saat dia tetap bersembunyi. Perhatiannya awalnya benar-benar terfokus pada Lu Xiao untuk menemukan kesempatan untuk menjatuhkannya, tapi sekarang, dia mau tidak mau melihat Putra Mahkota. Itu adalah wajah yang sama, namun, tampaknya sangat asing. Dia tidak tahu apakah itu karena senyum bodoh Putra Mahkota yang biasa sudah tidak ada lagi. Lu Xiao juga mengerutkan kening, merasakan keanehan yang sama. Karena kamu akan mati. Huh, sebenarnya aku harus menjelaskan ini pada orang bodoh. Melihat kekesalan Lu Xiao, Putra Mahkota menjawab, apakah menurutmu kamu benar-benar pintar? Setidaknya lebih pintar darimu, jawab Lu Xiao tanpa sadar. Kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah kamu mengerti situasimu? Berhentilah mencoba untuk pamer. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kualitas seorang kaisar? Putra Mahkota menghela nafas. Bawahan Zhao Jing semakin tidak terkendali. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia juga tidak tahu persis mengapa, tapi semua bulu halusnya berdiri. Suara Mili berkata di kepalanya, hati-hati, ada yang tidak beres dengan Putra Mahkota ini. Nada suaranya sangat serius, seolah-olah dia juga memperhatikan sesuatu. Kamu, kamu berani mengucapkan nama Tabur Rajaki. Seru Lu Xiao. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Putra Mahkota di tengah kalimatnya, bertanya, kamu bukan idiot. Putra Mahkota tertawa. Siapa bilang aku idiot? Zuan merasa pikirannya meledak ketika dia mendengar apa yang dikatakan Putra Mahkota dan melihat bagaimana dia berbicara. Dia mengira dia dikelilingi oleh rubah tua di ibu kota, dia tidak menyangka yang paling sulit ada di sebelahnya. Tunggu, jika dia tidak bodoh, bukankah itu berarti semua yang dia lakukan dengan Biling Long? Lu Xiao juga cukup terkejut. Wow, aku tidak pernah mengharapkan ini. Anda benar-benar membodohi semua orang di ibu kota begitu lama. Petik 2. Putra Mahkota tidak menjawab, dan hanya terus menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Lu Xiao benar-benar tidak suka dilihat seperti itu. Dia yang seharusnya melihat orang lain seolah-olah mereka semut, bukan orang yang dilihat seperti itu. Sialan berlemak, kamu menyembunyikannya dengan cukup baik selama ini, ya. Anda bahkan menipu Rajaki. Namun, itu semua tidak ada artinya. Kamu masih akan mati di sini. Petik 2. Apakah kamu yakin aku akan mati? Senyum mengejek muncul di wajah si gemuk. Senyumnya biasanya hanya tampak lucu, tapi sekarang, itu malah menimbulkan rasa takut yang aneh. Lu Xiao tidak tahu mengapa dia menjadi takut. Dia dengan cepat menekan emosinya dan melihat ke pihak lain. Putra Mahkota, kamu benar-benar menyembunyikan ini dengan baik. Tapi itu masih tidak berarti. Kamu masih terlalu muda. Bahkan jika kamu berkultivasi sejak kamu lahir, level apa yang bisa kamu capai? Apa menurutmu semua orang adalah monster seperti Zuan? Zuan mengutup dalam hati. Jika Anda akan berbicara, maka bicara saja, kenapa kau menyeretku juga. Saat ini, setiap selnya dalam keadaan siaga. Dia benar-benar ingin memberi Lu Xiao pelajaran, tapi dia tidak berani bergerak dan malah fokus menyembunyikan oranya. Zuan, Putra Mahkota bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu memang agak aneh. Lu Xiao mengerutkan kening. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. Namun, dia dengan cepat tenang kembali. Dia adalah seorang ahli yang kuat di tahap pertengahan dari peringkat master. Bahkan di ibu kota di mana para pembudidaya yang kuat ada di mana-mana, dia masih termasuk yang terbaik. Kenapa dia ditakuti oleh orang gemuk di sini? Dia mendengus. Aku tidak merasa ingin membuang waktu untukmu lagi. Begitu aku membunuhmu, aku akan mengejar Putri Mahkota dan yang lainnya. Saat dia berbicara, dia menendang keluar. Sebuah pisau yang telah mendarat di tanah di sebelah penjaga ditembakkan seperti bola meriam. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk meledakkan setiap pembuluh darah di tubuh Putra Mahkota, lalu memaku mayatnya ke pohon. Lu Xiao kemudian berencana untuk memancing binatang buas untuk melahap seluruh mayat Putra Mahkota sampai tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Dengan cara ini, Kaisar tidak akan menemukan satu jejak pun bahkan jika dia mengirim orang ke dalam untuk menyelidiki nanti. Putra Mahkota tidak menghindar sama sekali, dia bahkan tidak bergerak. Lu Xiao awalnya mengira dia ketakutan. Tapi senyumnya dengan cepat membeku, karena bilahnya tiba-tiba berhenti dingin, melayang tiga kaki di depan Putra Mahkota. Lu Xiao tanpa sadar mundur selangkah, berseru, Apa kultifasimu yang sebenarnya? Dia bahkan tidak bisa merasakan bagaimana pihak lain telah menetralkan serangan ganasnya. Lemak itu memiliki senyum aneh di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak siapapun berani menyerangku. Perasaan seperti ini benar-benar membawa kembali kenangan. Ekspresi Lu Xiao berubah saat seluruh tubuhnya menjadi waspada. Sebagai peringkat master tahap menengah, dia mampu mengantisipasi bahaya sebelumnya. Dia tidak ragu sama sekali dan bergegas ke langit. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah terbang secepat yang dia bisa, semakin cepat, semakin baik. Dia harus pergi dari sini. Tapi begitu dia memulai pendakiannya, dia tiba-tiba merasa lebih ringan. Kemudian, dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa kakinya telah dipotong di lutut. Saat itu, rasa sakit yang hebat akhirnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit kesakitan saat dia mencengkeram kakinya, berguling-guling di tanah kesakitan. Lu Xiao yang angkuh dan arogan beberapa saat sebelumnya tidak terlihat dimanapun. Zhu An merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia menata pedang penjaga biasa di depan putra mahkota. Itu sebenarnya masih tiga kaki di depannya, seolah-olah tidak pernah bergerak. Namun, setetes darah yang perlahan menetes ke bawah pedang menyatakan bahwa pedang itulah yang membelah kaki Lu Xiao. Ini berakhir begitu saja. Zhu An merasa ngeri. Dia juga tidak melihat bagaimana pedang itu menyerang. Jika pedang itu ditujukan padanya, dia mungkin juga tidak akan bisa menghindarinya. Siapa sebenarnya kamu? Lu Xiao menata putra mahkota di kejauhan dengan ngeri. Lemak menggelikan sekarang menjadi benar-benar menakutkan. Menurutmu siapa aku? Putra mahkota menyeringai. Lu Xiao menggertakkan giginya. Dia membentuk segel pedang dengan tangannya, dan pedang besi yang dia gunakan di masa mudanya muncul di sebelahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat master tahap menengah. Meskipun kakinya lumpuh, dia bisa mengendalikan pedang terbang tanpa mereka. Pedang besi itu menjerit saat Lu Xiao menunjuk ke putra mahkota. Berseru, cepat. Pedang terbang berubah menjadi komet, bergerak dua kali lebih cepat dari pedang Wei Pingyang. Ini adalah serangan Lu Xiao yang paling kuat. Harga dirinya, akumulasi dari kultifasi seumur hidup. Apakah dia menang atau kalah akan tergantung pada serangan ini? Putra mahkota akhirnya bergerak. Dia perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya jelas terlihat bergerak lambat di mata Lu Xiao dan Zuan, namun mereka bergerak lebih cepat daripada pedang terbang. Kedua jarinya yang gemuk menjepit pedang yang terbang secepat kilat itu. Apa? Seru Lu Xiao. Mata Zuan dan Lu Xiao hampir keluar dari rongganya. Ini adalah pemandangan yang tidak mereka harapkan. Seluruh tubuh Lu Xiao gemetar saat dia merasakan ancaman kematian. Dia berjuang untuk mempertahankan teknik pedangnya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas pedang terbang itu. Jika orang normal mencoba untuk menekan pedang terbang seperti ini, atau bahkan seorang pembudidaya peringkat master biasa, dia hanya bisa memacu pedang terbang dan mengiris jari-jari itu berkeping-keping. Di bawah kendalinya, pedang terbang itu bergetar dengan suara, berjuang keras saat mencoba melepaskan diri dari jari-jari putra mahkota. Putra mahkota melihatnya, dan jari-jarinya bersilang. Pedang terbang itu pecah inci demi inci, dan kemudian berubah menjadi debu tertiup angin. Of! Darah menyembur keluar dari mulut Lu Xiao. Ekspresinya langsung menjadi kuyuh, rambutnya memutih. Tidak hanya pedang terbang itu dihancurkan, serangan itu juga terus menghancurkan jiwanya. Ini hanya sesuatu yang bisa dilakukan seorang Grandmaster. Tidak, bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan mudah. Dia memikirkan aura yang dia rasakan, dan akhirnya menyadari sesuatu. Dia memandang si gemuk dengan ngeri, berkata dengan suara serak, yang mulia, itu sebenarnya yang mulia. Bab 835 Ekspresi ejekan melintas di mata putra mahkota. Kamu baru menyadarinya sekarang. Bukankah ini sedikit terlambat? Dengan pengakuan itu, lupakan Lu Xiao, bahkan Zhuang sangat terkejut saat dia tetap bersembunyi. Meskipun dia memiliki kecurigaan yang sama, dia masih merasa agak sulit untuk percaya sampai semuanya menjadi jelas. Zhuang sebenarnya selalu merasa ada yang aneh. Kaisar telah mengatur agar dia melindungi kelompok mereka dari kegelapan. Mengesampingkan apakah dia bahkan memiliki peluang melawan orang-orang Raja Ki Manor, bahkan jika dia melakukannya, mengapa Kaisar begitu mempercayainya? Ketika dia memasuki ruang bawah tanah dan melihat berbagai skema Raja Ki, dia merasakan kekaguman pada Raja Ki dan penghinaan terhadap Kaisar. Dia merasa bahwa alasan mengapa Kaisar tidak bisa menang melawan Raja Ki selama ini adalah karena tingkat kelicikannya jauh lebih rendah. Tapi dia sekarang adalah orang yang benar-benar terlihat seperti badut. Meski begitu, mengapa Putra Mahkota menjadi Kaisar? Zhuang benar-benar tidak bisa mengasosiasikan si gendut bodoh itu dengan Putra Mahkota yang kuat dan bermartabat ini. Lu Xiao juga bingung. Dia berteriak, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Kaisar? Petik 2 Putra Mahkota menatapnya dengan cibiran, sepertinya tidak punya niat untuk menjelaskan. Lu Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku tahu apa yang terjadi. Anda menggunakan teknik kepemilikan. Anda menyuruh Milianying mencari metode keabadian. Dia gagal beberapa kali, tetapi kemudian, dia membawa kembali teknik penguasaan. Dia bahkan dihukum untuk itu, tetapi kamu sebenarnya diam-diam berlatih teknik kepemilikan itu. Petik 2 Milik, Zhuang menggigil. Dia terlalu akrab dengan proses ini. Old Mi juga ingin mengambil alih tubuhnya. Menilai dari apa yang Lu Xiao katakan, alasan mengapa Mi Tua mengetahui teknik kepemilikan ini adalah karena dia telah mencarinya atas nama Kaisar. Lu Xiao melanjutkan, saat itu, Putra Mahkota tidak bodoh. Tetapi setelah mengalami penyakit yang hebat, dia tiba-tiba menjadi dungu. Semua orang di ibu kota mengira itu karena Rajaki, dan mereka bingung dengan tindakannya, tapi kami tahu itu bukan karena Rajaki. Sekarang jika saya menghubungkan titik-titik, jelas bahwa Anda menggunakan teknik kepemilikan pada Putra Mahkota saat itu dan akhirnya melukai jiwanya. Itulah mengapa dia menjadi lebih lambat dari orang biasa. Ekspresi pujian muncul di mata Putra Mahkota. Kamu cukup tajam. Tidak heran Anda bisa menjadi wali pertama Zhao Jing. Sayangnya, Anda terlambat menyadarinya dan bergabung dengan Kam yang salah. Lu Xiao tertawa pahit. Mampu menerima pujian yang mulia telah membuat hidup Lu yang rendah hati ini tetap layak untuk dijalani. Tapi ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Karena Anda sudah memilikinya, mengapa yang mulia dan Putra Mahkota bisa hidup berdampingan? Petik 2. Ekspresi Putra Mahkota sedikit meredah ketika dia mendengar pujian Lu Xiao. Suasana hatinya jelas cukup baik. Kaisar ini dapat membantu menjernihkan kebingungan Anda, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan kunci tentang Raja Ki terlebih dahulu. Lu Xiao ragu-ragu, tapi pada akhirnya dia tetap menganggup dan berkata, tolong tanyakan, yang mulia. Dia sudah menyadari bahwa Raja Ki ditakdirkan untuk tamat setelah mengetahui bahwa Putra Mahkota adalah Kaisar. Apakah dia berbicara atau tidak tidak akan mengubah kenyataan itu, jadi dia mungkin juga mati mengetahui kebenarannya. Apakah petugas persembahan mengambil bagian dalam urusan penjara bawah tanah rahasia ini? Tatapan Putra Mahkota menjadi sangat tajam. Dia awalnya memercayai pembebas, tetapi Raja Ki telah membawa begitu banyak orang. Tidak mungkin akademi sama sekali tidak terlibat di sini. Lu Xiao menggelengkan kepalanya. Jika pemberi persembahan bersedia bekerja dengan Raja Ki, mengapa Raja Ki bahkan perlu menggunakan semua skema ini? Tiga tahun yang lalu, ketika ruang bawah tanah akademi dibuka, yang bertanggung jawab atas pintu masuk ruang bawah tanah adalah Tuan Sebelas, Yin Si. Meskipun dia tidak berbicara terlalu detail, itu sudah cukup. Yin Si, Putra Mahkota terdiam, jelas sudah memutuskan hukuman mati orang itu. Zuan menghela nafas dalam. Dia sebenarnya cukup khawatir ketika pertama kali mendengar bahwa akademi mungkin terkait dengan masalah ini. Jiang Luofu, Qi Yaoguang, dan yang lainnya semuanya adalah guru dari gunung belakang. Selanjutnya, klan Jiang adalah bagian dari vaksir Raja Ki, jadi dia khawatir bahwa mungkin Jiang Luofu yang bertanggung jawab. Jika itu masalahnya, maka bahkan dia tidak tahu bagaimana dia akan menyelamatkannya. Bahkan jika itu bukan Jiang Luofu, melainkan senior Wang Suyang atau Hei Bai Zi, dia juga akan bermasalah. Orang-orang ini telah memperlakukannya dengan baik. Untungnya, itu adalah pendebat yang menyebalkan Yin Si. Zuan tahu bahwa pikirannya saat itu tidak terlalu bagus, tetapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu. Selain mengirim kalian semua, apakah Zhao Jing punya skema lain kali ini? Sang Putra Mahkota bertanya. Lu Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi. Dengan kekuatan kami, kami pikir itu sudah lebih dari cukup untuk menghapus Pesta Putra Mahkota. Kami sebenarnya memiliki beberapa kritik terhadap rencana ini pada awalnya, berpikir bahwa setiap wali acak sudah cukup untuk misi ini, tetapi Raja bersikeras pada rencana ini. Kemudian, hanya ketika kami bertemu Zuan, saya merasa kagum dengan pandangan ke depan Raja Ki. Tetapi bahkan dengan semua rencananya, dia masih tidak pernah berharap untuk jatuh ke dalam perangkap yang mulia pada akhirnya. Kaisar selalu berada di pesta mereka, namun dia baru saja menyaksikan orang-orang yang melindunginya mengorbankan diri mereka satu demi satu, tidak pernah membuat satu gerakan pun. Meskipun tidak dijelaskan dengan jelas, dia bisa memahami skema Kaisar dengan cukup baik. Poin pertama adalah bahwa Kaisar benar-benar tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa tubuh Putra Mahkota dirasuki, dan yang kedua adalah bahwa Raja Ki selalu memiliki reputasi yang terhormat, seseorang yang sangat dihormati di seluruh pengadilan. Kaisar harus memiliki bukti kuat untuk menuduhnya. Sekarang, dia telah membantai tuan-tuan muda ini dan secara terbuka bersekongkol melawan Putra Mahkota dan Putri. Begitu berita ini keluar, semua prestise dan reputasi Raja Ki akan hancur total. Setelah itu terjadi, tidak ada yang akan membantunya. Ini benar-benar rencana dalang. Tuan-tuan muda yang secara heroik mengorbankan diri mereka sebelum kematian tidak tahu bahwa target perlindungan mereka sebenarnya berharap mereka mati dengan menyedihkan mungkin. Betapa ironisnya itu. Putra Mahkota mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Lu Xiao, dan Lu Xiao menjawab semuanya satu persatu. Kemudian, dia bertanya dengan takut-takut, Yang mulia, saya sudah memberi tahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Bisakah Anda membantu saya meringankan kebingungan saya sekarang? Petik 2. Putra Mahkota mencibir saat melihat ekspresi penuh harap dan ketakutan Lu Xiao. Anda tidak perlu khawatir, mengapa Kaisar ini melakukan sesuatu seperti mengingkari janjiku. Zuan tertawa dalam hati ketika mendengar kata-kata ini. Hah? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah Anda tertipu dengan kata-kata itu? Putra Mahkota perlahan berkata, saat itu, Kaisar ini menyuruh Milya Nying memimpin sebuah kelompok untuk mencari metode keabadian. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya ia menemukan teknik kepemilikan. Pada awalnya, saya tidak terlalu senang, tetapi Milya Nying tidak pernah dapat menemukan metode untuk keabadian. Waktu saya juga akan tiba, jadi saya tidak punya pilihan selain melihat ke dalam teknik penguasaan ini. Kepemilikan bertentangan dengan jalan alami dunia ini, dan peluang keberhasilannya rendah. Hanya ada dua cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Salah satunya adalah mengolah teknik kultifasi yang sama, dan yang lainnya berhubungan dengan darah. Itu sebabnya Ruizi adalah kandidat terbaik. Putra Mahkota memiliki ekspresi yang mengingatkan di wajahnya. Tapi Zhao Jing selalu mengawasi dengan cermat, jadi aku harus mengawasinya. Saya tidak bisa melakukan penguasaan terlalu dini, namun saya tidak berani menundanya sebagai harapan terakhir. Lagi pula, jika gagal, semuanya akan berakhir. Saya memikirkan solusi sempurna untuk itu, yang pertama-tama mengirimkan sedikit jiwa saya ke dalam tubuh Ruizi. Orang-orang memiliki tiga jiwa abadi dan tujuh bentuk fana. Tujuh bentuk fana mewakili kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan keinginan. Tiga jiwa abadi adalah surga, bumi, dan jiwa takdir. Hasil eksperimen berjalan dengan baik. Satu bagian dari jiwaku berhasil memasuki tubuh Ruizi, menggantikan jiwa takdirnya. Namun, tidak mungkin aku bisa terus-menerus mengendalikan tubuhnya, jadi aku lebih sering bersembunyi. Jiwa nasib bertanggung jawab atas pemikiran dan kecerdasan. Alasan kenapa dia biasanya terlihat sangat lambat adalah karena bagian itu rusak. Aku tahu akan ada beberapa skema hebat selama ujian Putra Mahkota, namun aku tidak tahu apa itu. Itulah mengapa saya memberi Linglong energi dan memintanya menggunakannya sebagai perlindungan pada saat yang genting. Dengan begitu, begitu dia menggunakannya, bagian jiwaku ini akan terbangun dengan lancar. Setelah itu terjadi, apapun skema yang dimiliki Zhao Jing, saya dapat dengan mudah menghadapinya. Zuan benar-benar tercengang ketika mendengar penjelasannya. Bagaimanapun, ini adalah rubah tua yang licik. Apa yang dia berikan kepada Bilinglong bukanlah metode perlindungan, melainkan, alarm, yang akan membangunkannya. Bilinglong telah disimpan sepenuhnya dalam kegelapan sepanjang waktu. Lu Xiao mendesah dalam pujian. Terima kasih, yang mulia, karena telah menjernihkan kebingungan saya. Putra Mahkota berdiri dengan tangan di belakang, senyum puas di wajahnya. Tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Hanya saja selama ini saya tidak pernah bisa berbagi rencana besar saya dengan siapapun, yang merupakan tragedi. Memiliki seseorang yang mendengarkannya adalah semacam kegembiraan juga. Petik 2. Ekspresi Lu Xiao berubah. Dia tahu bahwa dia pasti sudah mati sekarang. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk melihat apakah dia bisa mengubah nasibnya, pihak lain mengangkat jarinya. Sebuah lubang berdarah langsung muncul di antara alisnya, dan dia kehilangan nyawanya. Setelah membunuh Lu Xiao, Putra Mahkota tiba di sisi Piao Duan Diao dan Jiao Sigun. Hem, mereka sebenarnya belum mati. Dia mengangkat tangannya setelah berbicara, jelas akan membungkam mereka selamanya. Jantung Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar saat dia melihat. Tepat pada saat itu, Putra Mahkota berbalik untuk melihat ke arahnya, berkata, tunjukkan dirimu. Bab 836 Zuan merasa semua bulu halusnya berdiri ketika dia melihat Putra Mahkota berjalan mendekat. Namun, semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Dia tidak segera bergegas keluar atau bergerak. Dia mengerti betul bahwa bahkan jika dia telah membuat kemajuan besar dengan kultifasinya, bahkan jika dia menggunakan Grand Gale, dia masih tidak akan bisa melarikan diri. Dia melihat sesuatu dari sudut matanya dan mau tak mau menjadi sangat gembira, dengan cepat menggunakan lencana giyok untuk berkomunikasi dengannya. Putra Mahkota semakin dekat dan dekat. Tapi saat itu, sesosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan sosok gelap memasuki tangannya, memekik saat dia berjuang. Ekspresi Putra Mahkota meredah saat dia bergumam, itu hanya tikus bulu cerah. Saat dia berbicara, dia memutar tangannya, meremas leher tikus itu. Anda telah berhasil mengatur maus bulu cerah untuk plus satu plus satu plus satu. Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Pikir tikus. Aura Putra Mahkota menyapu, lalu matanya kembali ke Piao Duan Diao dan Jiao Sigun. Dia mengulurkan tangannya ke arah kepala mereka, tapi kemudian dia berhenti. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, aku harus membiarkan dua orang hidup sebagai saksi. Dia membenarkan bahwa mereka berdua benar-benar pingsan. Kemudian, dia mengambil satu di setiap lengan dan bergegas ke langit sebelum menghilang. Zuan khawatir Kaisar mungkin belum benar-benar pergi, jadi dia tidak berani bergerak sedikitpun. Tapi beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lega. Syukurlah saya bisa tetap tenang. Kalau tidak, saya pasti sudah dalam perjalanan untuk bertemu pembuat saya. Petik 2 Heh, Mili mencibir, jika bukan karena aku membantumu menyembunyikan oramu barusan, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa lolos dari deteksinya? Zuan tercengang. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkomentar, kakak Permaisuri, jadi kamu masih mencintaiku. Ekspresi Mili segera berubah. Apa katamu? Zuan menjelaskan, itu hanya pepatah biasa dari kampung halaman saya. Saya mengatakan bahwa meskipun Anda selalu berbicara tentang bagaimana Anda tidak akan membantu saya, Anda tetap tidak akan tetap acuh-ta'acuh ketika itu penting. Mili mendengus. Aku tidak membantumu, hanya menyelamatkan diriku sendiri. Itu adalah musuh yang kamu tidak punya kesempatan untuk menang melawannya. Zuan tersenyum. Wanita ini benar-benar tangguh di luar, tetapi lembut di dalam. Tetapi fokusnya dengan cepat kembali ke Kaisar. Dia berkata sambil menghela nafas, aku seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres lebih awal. Tidak heran Kaisar tampaknya tidak terlalu peduli dengan sutra Phoenix Nirvana. Itu karena dia sudah memiliki metode keabadiannya sendiri. Dia bahkan membodohi saya dan mengatakan dia mencari semacam keabadian melalui ketenaran sejarah. Sebut aku naif dan polos, aku sebenarnya percaya kata-kata sialannya. Bagaimana mungkin seorang Kaisar seperti dia bisa puas hanya dengan meninggalkan sebuah nama? Mili juga mengangguk simpatik. Kelihayan dan pemahaman politik Zauhan ini telah mencapai puncak Kaisar. Dia bahkan akan memiliki kesempatan melawan Kaisar pertama Ying Zheng. Meskipun Zauhan menghela nafas, dia juga diam-diam senang. Jiwa Kaisar pasti sering tertidur, kalau tidak dia mungkin tahu tentang waktu Zauhan mengendalikan putra mahkota dengan lencana batu giok. Hah, tunggu. Zauhan ingat peringatan selir bayi. Yang mulia lebih tangguh dari yang Anda bayangkan. Dia tahu segalanya, hanya saja dia belum mengatakan apa-apa. Kata-kata itu muncul kembali dalam ingatannya. Dia dengan cepat bertanya kepada Mili, Apakah menurutmu Kaisar sudah tahu tentang hal-hal ini? Mili menggelengkan kepalanya. Harga untuk membangkitkan miliknya setiap kali akan sangat besar. Putra mahkota tidak dalam bahaya saat itu, jadi kupikir mengendalikan putra mahkota untuk waktu yang singkat dengan lencana giok tidak melakukan apa-apa. Petik 2 Zauhan menghela nafas lega. Itu bagus, itu bagus. Mili mencibir, Apakah kamu tidak merasa bahagia terlalu dini? Bahkan jika Kaisar tidak tahu, dia mungkin akan mencari tahu tentang semua yang terjadi di ruang bawah tanah. Anda telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa kali ini. Anda tumbuh terlalu cepat. Sebagai seorang Kaisar, dia pasti tidak akan membiarkan variabel sepertimu terus ada. Saya yakin dia akan mencurigai Anda dan bertanya-tanya mengapa kecepatan kultifasi Anda begitu cepat, serta apakah sutra Phoenix Nirvana yang Anda berikan kepadanya itu asli atau palsu. Zuan ingin mengutuk saat itu juga. Kenapa dia bekerja sendiri seperti ini? Bukankah itu untuk putra mahkota bodoh itu? Namun dia akhirnya mengekspos dirinya karena itu. Apa ini? Dia seharusnya melihat seberapa dekat kamu dengan putri mahkota selama ini juga, kata Mili. Nada suaranya sepertinya menunjukkan bahwa dia benar-benar senang melihatnya dalam situasi ini. Zuan membeku. Dia ingat bagaimana saat itu, ketika dia menyelamatkan Bilinglong. Bukan saja Kaisar tidak bersyukur, dia malah menjadi marah hanya karena dia memeluk Bilinglong sekali. Dia menuntut agar Zuan memotong salah satu tangannya. Dia mengira Kaisar hanya tempera mental, tetapi dia sekarang tahu bahwa alasan kemarahan Kaisar adalah karena Bilinglong bukan hanya menantu perempuannya, tetapi juga calon istri yang telah dia atur untuk dirinya sendiri. Tidak heran dia tidak menunjukkan minat pada kenyataan bahwa putri mahkota masih perawan sepanjang waktu. Itu mungkin hadiah yang dia simpan untuk dirinya sendiri di masa depan. Zuan tidak hanya tidur dengan istri Kaisar saat ini, bahkan hubungannya dengan calon istri Kaisar tidak jelas. Ini sudah di luar rasa tidak hormat. Zuan bertanya dengan tatapan cemberut, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Mili berkata, apa yang ada di dalam putri mahkota sekarang adalah sebagian dari jiwa Kaisar. Biasanya, pikiran keduanya harus terhubung, tapi kita berada di dalam dungeon sekarang. Penjara bawah tanah adalah dunianya sendiri, jadi bahkan Zauhan tidak dapat berkomunikasi antara jiwanya di seluruh dunia. Itulah mengapa ada sesuatu yang bisa kamu coba, yaitu menghapus bagian dari wasiatnya di dungeon. Dengan begitu, Kaisar tidak akan tahu tentang apa yang terjadi di dalam. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa selamat dari cobaan ini. Zuan hanya bisa tertawa mengejek diri sendiri ketika mendengar lamaran ini. Dia akan menghapus jiwa Kaisar di penjara bawah tanah ini. Dia bahkan tidak bisa menerima dua pukulan dari master panggung menengah yang berperingkat Lusiao. Huh, kurasa lebih baik jika aku mulai berpikir tentang bagaimana aku akan lari begitu aku meninggalkan penjara bawah tanah ini. Zuan bahkan mulai memikirkan di mana dia akan bersembunyi begitu dia pergi. Bright Moon City jelas tidak cocok dan hanya akan membawa bahaya bagi klancu. Kurasa tidak ada pilihan selain pergi ke wilayah Ras Iblis. Saya dapat mengunjungi Kiao Suiying di sepanjang jalan. Sai, selamat tinggal, ibu kota yang semarak ini, selamat tinggal, kecantikanku. Mili terdiam sejenak sebelum berkata, Terserah, memang akan sangat sulit untuk menghilangkan jiwanya itu. Tapi jika kamu ingin lari, akan lebih baik jika kamu meninggalkan Duneon sekarang. Kalau tidak, begitu Kaisar menemukan Anda, sudah terlambat bagi Anda untuk lari saat itu. Petik 2 Zuan menyuarakan persetujuannya dan berlari ke arah pintu masuk penjara bawah tanah. Dia khawatir dia akan ditemukan oleh Kaisar, jadi dia tidak terbang dan malah bergerak diam-diam. Adapun Bilinglong, Kaisar ada di sini. Jadi dia seharusnya baik-baik saja. Dia akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan pesan padanya dan mengatakan yang sebenarnya nanti. Pikirannya cukup serius saat ini, jadi dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya terlalu banyak. Tiba-tiba, gemuruh meletus, menyebabkan burung-burung meninggalkan hutan yang jauh. Banyak binatang berlari untuk hidup mereka. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Zuan tercengang. Apa yang terjadi? Ada yang aneh dengan penjara bawah tanah ini. Mili ragu-ragu sejenak dan tidak banyak bicara. Tapi seharusnya tidak begitu. Ini adalah wilayah Akademi Kerajaan. Penjara bawah tanah ini seharusnya sangat stabil. Zuan berseru, bingung. Mili berkata, manusia tahu terlalu sedikit tentang ruang bawah tanah. Segala macam hal bisa terjadi di celah spasial ini. Saya pikir yang terbaik adalah jika kita pergi secepat mungkin. Oke. Pada saat itu, Zuan sendiri berada dalam kesulitan, jadi dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Zuan berbalik untuk berlari menuju pintu masuk penjara bawah tanah, tetapi beberapa saat kemudian, dia mendengar suara pertempuran di depan. Ekspresinya berubah. Ini terlalu berlebihan untuk disebut kebetulan, kan? Dia dengan tegas mengubah arah, berencana untuk mengambil jalan memutar. Dia tidak berani ikut campur dalam pertarungan. Namun, saat itu, suara wanita yang menawan berteriak. Zuan tiba-tiba membeku. Mili berkata dengan nada mengejek, kalian berdua benar-benar dipertemukan oleh takdir. Suara wanita itu jelas milik Bilinglong. Dilihat dari suara jeritanya, dia sudah dalam bahaya besar saat itu. Mili tidak mencoba menghalangi Zuan untuk membantu. Setelah berada di dekatnya begitu lama, dia tahu dia bukan tipe orang seperti itu. Meskipun dia selalu mengejeknya karena membuat keputusan yang tidak bijaksana, jika Zuan benar-benar tipe orang yang bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, dia malah akan lebih tidak menyukainya. Sementara itu, Bilinglong duduk di tanah dengan putus asa saat dia melihat tiga tentara kematian yang mengelilinginya. Rencananya berhasil, menarik pasukan yang mengejarnya. Dia hampir melarikan diri, tetapi dia akhirnya dikelilingi oleh beberapa tentara kematian Raja Kimanor. Karena mereka telah berpisah, dia tidak lagi memiliki penjaga di sekelilingnya. Selanjutnya, setelah dia menggunakan teknik rahasianya, dia kehabisan tenaga. Dia bukan tandingan dari ketiga prajurit yang sudah mati ini. Ketika mereka melihat lengan putih pucat Bilinglong tersingkap melalui lengan bajunya yang robek, mata para prajurit yang mati terbakar panas. Salah satu dari mereka menelan ludah dan berkata, Persetan, saya sudah menahan diri selama tiga tahun. Belum ada seorang wanita lajang di sini, tangan saya bahkan telah mendapatkan kapalan dari semua menggosok. Saya harus menikmati diri saya hari ini, apapun yang terjadi. Petik 2 Salah satu prajurit lain memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, dia adalah putri mahkota. Ini sepertinya tidak terlalu bagus. Persetan aku peduli jika dia putri mahkota. Lagi pula dia akan menjadi mayat. Orang ketiga mendengus. Bagaimanapun, kita akan membunuhnya, tetapi jika kita membunuhnya segera, itu akan sia-sia. Kita mungkin juga bersenang-senang dulu. Petik 2 Prajurit kedua merasakan keinginan yang aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, mereka adalah tentara yang telah mati tanpa masa depan. Lebih jauh lagi, mereka telah menjalani kehidupan yang begitu sunyi bersama binatang buas selama tiga tahun penuh. Itu sudah cukup untuk mengubah manusia menjadi binatang buas. Sayang sekali, rambutnya agak terlalu putih. Sudah tiga tahun. Aku bahkan akan meniduri babi, apalagi cewek yang awalnya ini. Siapa yang pergi duluan? Bilinglong merasa malu dan marah ketika dia mendengarkan kata-kata kotor mereka. Dia tidak pernah berharap untuk berakhir di negara ini. Sayangnya, titik akupunturnya telah disegel, jadi dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Ketika dia berpikir tentang bagaimana kemurnian yang telah dia lindungi begitu lama akan dihancurkan, dia merasa menyesal. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan menyerahkan dirinya pada zuan. Pakar Raja Kimanor telah mengejar mereka, jadi zuan, yang telah memegang bagian belakang, mungkin sudah mati. Dia merasakan sakit yang luar biasa ketika dia memikirkan itu. Dia tidak bisa lagi menahan diri, dan air mata seperti mutiara menetes di pipinya. Bab 837 Huff, gadis-gadis ini biasanya bertingkah tinggi dan perkasa, tapi kita akan bisa menekan salah satu dari mereka di bawah kita dan melakukan apapun yang kita mau. Heh, memikirkannya saja sudah membuatku gila. Aku masih tidak percaya aku benar-benar bisa bermain-main dengan Putri Mahkota dalam hidup ini. Nona yang cantik, kakak laki-laki akan datang. Aku cukup besar, jadi kamu harus bertahan, oke? Mata ketiga prajurit yang mengenakan kematian itu memerah ketika mereka melihat Putri Mahkota duduk di sana, lemah dan tidak berdaya. Bagaimana mereka masih bisa menahan diri? Mereka menyerang dengan raungan. Bilinglong mencoba menggigit lidahnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, tetapi tubuhnya disegel dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menutup matanya dengan putus asa. Tapi para prajurit bertubuh kotor itu tidak menerkamnya seperti yang dia harapkan. Dia merasakan embusan angin di sekelilingnya, dan jeritan beberapa pria mengikuti. Dia dengan cepat membuka matanya. Prajurit-prajurit yang sudah mati itu terbaring pingsan di tanah, mata mereka dipenuhi kengerian. Mereka sudah mati. Sosok yang familiar berdiri di belakang mereka, berkata sambil menghela nafas, kurasa kalian tidak seberuntung itu, karena bertemu denganku di sini. Bilinglong senang dan terkejut mendengar suara yang familiar itu. Dia melihat ke arah orang itu dengan tidak percaya. Ah Su. Zuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu selalu terlihat begitu kuyuh setiap kali aku tidak di sisimu. Dia berjalan mendekat dan membuka segelnya. Ah Su. Bilinglong tidak bisa lagi menahan diri. Dia melompat ke pelukannya dan menangis. Ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Dia telah berlama-lama di perbatasan hidup dan mati beberapa kali. Baru saja, dia hampir tercemar juga. Bagian terburuknya adalah dia mengira Zuan sudah mati, namun dia berdiri hidup dan sehat di depannya. Bahkan seseorang seperti dia, yang sangat memperhatikan sikapnya, tidak dapat menahan semua emosi yang dia rasakan saat ini. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Zuan menghibur Bilinglong ketika dia melihat bagaimana dia gemetar. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata, kita harus pergi sesegera mungkin. Tempat ini berbahaya. Apa yang berbahaya? Terdengar suara dari belakangnya. Zuan merasa semua bulu halusnya berdiri ketika dia mendengar suara itu. Dia melihat ke belakang dengan kaku, dan melihat bahwa Zaur Wizi yang gemuk ada di dekatnya, mengawasi mereka berdua. Dia tidak lagi memiliki senyum yang lamban, melainkan menatap mereka berdua dengan mata tajam. Aku sudah selesai. Zuan berteriak dalam hati. Kakak Permaisuri, mengapa kamu tidak memperingatkanku? Nili mendengus. Kamu tidak akan bisa lolos bahkan jika aku memperingatkanmu. Jadi sebaiknya kita biarkan alam berjalan dengan sendirinya. Zuan terdiam. Persetan dengan alam yang berjalan dengan sendirinya. Menantu perempuannya dan calon istrinya ada di pelukanku sekarang. Dia sebenarnya cukup terkejut bahwa dia masih bisa bercanda tentang itu bahkan dalam situasi seperti itu. Bilinglong juga melihat Putra Mahkota. Wajahnya memerah dan dia secara naluriah mendorong Zuan menjauh. Ruizi, jadi kamu baik-baik saja. Meskipun Putra Mahkota itu bodoh, dia adalah suaminya. Mau tak mau dia merasa sedikit bersalah memeluk pria lain di depannya. Zaur Ruizi mendengus kesal. Apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Tidak semuanya. Bilinglong merasa sangat bersalah setelah dilihat oleh suaminya, dan tidak segera bereaksi terhadap perilaku aneh Putra Mahkota. Aku ingat kita berlari ke arah yang berbeda, jadi mengapa kamu di sini sendirian? Di mana penjaga Piao dan penjaga Jiao? Dia melihat sekeliling saat dia berbicara. Sayangnya, dia tidak melihat tanda-tanda mereka. Kamu sengaja mendorongku menjauh karena kamu ingin bertemu dengannya secara pribadi. Hem. Zaur Ruizi berkomentar dengan dingin. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 222 plus 222 plus 222. Zuan mulai merasa agak mati rasa ketika melihat titik-titik kemarahan ini. Segala macam metode untuk menyelamatkan dirinya terlintas di benaknya, tetapi tidak peduli apa yang dia temukan, dengan perbedaan kultifasi mereka, dia pasti akan mati. Tapi tetap saja, dia tidak akan menyerah. Dia baru saja bertarung dalam pertempuran besar sampai mati jika dorongan datang untuk mendorong. Dia harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Apakah tamu? Bilinglong menjadi sedikit marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Putra Mahkota. Kapan orang ini berani berbicara seperti ini padanya? Dia bahkan tidak berani meninggikan suaranya secara normal. Saya baru saja sampai di sini juga, tapi kemudian saya hampir dibawa oleh tentara kematian Raja Kimanor itu. Tapi untungnya, Sir Zhu menyelamatkan saya tepat waktu. Zaur Ruizi berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus memperhatikan identitasmu. Anda adalah Putri Mahkota. Kamu tidak boleh mengungkapkan kedekatan apapun dengan pria lain, bahkan jika dia menyelamatkanmu. Bilinglong tercengang dan menatapnya kosong. Dia akhirnya menyadari bahwa Putra Mahkota ini tampaknya sedikit berbeda dari biasanya. Kenapa kamu masih tidak datang ke sini? Zaur Ruizi mengerutkan kening. Dia jelas tidak senang melihat bahwa dia masih berdiri di samping Zhu'an selama ini. Bilinglong menggigil. Dia tampaknya akhirnya merasakan prestise dan tekanan pihak lain. Lemak sialan ini benar-benar memberikan perasaan tertekan. Dia merasakan perasaan absurditas yang ekstrim. Namun, kata-kata pihak lain masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah Putri Mahkota. Menjadi terlalu dekat dengan subjek lain di depan Putra Mahkota memang tidak pantas. Dia berjalan menuju Putra Mahkota sambil merasa sedikit bersalah. Pada saat yang sama, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan secara tidak sadar berbicara mendukung Zhu'an. Ruizi, kontribusi Tuan Zhu selama ujian ini sangat luar biasa. Jika bukan karena dia bertarung dengan nyawanya, kami pasti sudah mati beberapa kali. Dia menyelamatkan kita berkali-kali, jadi kita harus berterima kasih padanya dan tidak memperlakukannya dengan dingin atas detail kecil seperti itu. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Zhao Ruizi mendengus. Dia menyelamatkanku. Sungguh lelucon. Bi Linglong berhenti. Alisnya berkerut dalam ketika dia bertanya, Ruizi, ada apa denganmu hari ini? Biasanya, meskipun dia penuh dengan keluhan terhadapnya, dia sudah terbiasa berurusan dengan Putra Mahkota yang lambat setelah berada di dekatnya selama ini. Terkadang, dia bahkan menemukan kebodohannya sedikit lucu. Tapi sekarang, kebodohannya yang biasa tidak terlihat. Dia sebenarnya berharap Putra Mahkota suatu hari nanti bisa terlihat seperti ini, namun ketika hari itu benar-benar tiba, dia malah merasakan campuran keterasingan dan ketakutan. Zhao Ruizi tidak memperhatikannya dan menatap Zuan, bertanya, apakah kamu bersembunyi di dekat sini sebelumnya? Zuan menggigil. Tetapi khawatir bahwa pihak lain mungkin mencoba menjebaknya, dia menjawab sambil tersenyum, Putra Mahkota, apa yang kamu katakan? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Lihat betapa tajamnya dirimu. Zhao Ruizi menyeringai mengejek. Sayang sekali, bagaimanapun, tas rempah-rempah Anda memberi Anda pergi. Saya mencium baunya saat itu, tetapi saya tidak bereaksi cukup cepat. Ini cukup aneh, sebenarnya. Bagaimana Anda menghindari deteksi saya? Petik 2. Zuan tahu bahwa dia benar-benar telah terungkap sekarang. Dia berkata, Huh, jika aku benar-benar pintar, aku tidak akan tertipu olehmu. Bilinglong sangat bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang kalian berdua katakan. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk pergi secepat mungkin, atau anak buah Raja Kimanor akan menyusul. Kita harus. Zhao Ruizi mencibir. Kami, yang kamu bicarakan mengacu pada kamu dan Zuan, kan? Penampilanku sepertinya tidak perlu bagimu. Bilinglong mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Tuan Zuu menyelamatkan kita, jadi apa salahnya aku memperlakukannya sedikit lebih baik? Selain itu, kita masih membutuhkannya untuk melindungi kita. Diam, kau pelacur. Ekspresi Zhao Ruizi tiba-tiba menjadi seram. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam. Hari demi hari, Anda tetap di sekelilingnya seperti seorang kekasih. Kamu sama sekali tidak melihatku sebagai suamimu. Omong kosong macam apa yang kamu katakan. Tuan Zuu dan saya sama-sama tidak bersalah. Kamu tidak bisa memfitnah kami seperti ini. Bilinglong menjadi marah juga. Polos. Zhao Ruizi tertawa terbahak-bahak. Siapa orang-orang yang benar-benar telanjang bersama saat itu? Kemudian, siapa yang terus bertemu secara pribadi di Istana Timur? Ketika Zuan jatuh ke air dengan ular itu, siapa yang melompat mengejarnya? Anda berani mengklaim bahwa Anda tidak bersalah. Wajah Bilinglong memucat. Peristiwa di Istana telah diselesaikan oleh Yang Mulia dan Pemberi Persembahan. Jangan dengarkan rumor itu. Adapun yang lainnya, itu bahkan lebih tidak berdasar. Aku tidak melompat untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menyelesaikan misi ini. Tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu di tengah kalimatnya. Dia menatapnya dengan kaget, berkata, kamu bukan Ruizi. Siapa sebenarnya kamu? Bab 838. Zuan berkata dengan senyum pahit, Putri Mahkota, kamu biasanya cukup pintar. Kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Apa yang sedang terjadi? Bilinglong sangat terkejut. Dia secara naluriah mundur dari Zaur Wizi, bukannya merasa lebih aman di sisi Zuan. Zuan menghela nafas. Dia bukan Putra Mahkota, melainkan Yang Mulia. Uh, aku tidak seharusnya memanggilnya Yang Mulia, karena Yang Mulia juga adalah Putra Mahkota. Bilinglong tercengang, apa maksudmu? Zuan menatap Zaur Wizi, waspada terhadap serangan mendadak, sambil dengan cepat menjelaskan, demi mengejar keabadian, dia menggunakan teknik kepemilikan pada Putra Mahkota ketika dia masih kecil, mengirimkan sebagian dari jiwanya sendiri ke Mahkota. Tubuh pangeran untuk menggantikan jiwa takdirnya. Bagian jiwa ini biasanya tetap tertidur. Putra Mahkota bodoh karena dia tidak memiliki jiwa takdirnya. Namun, ketika dibutuhkan, jiwa takdir kaisar dapat terbangun kapan saja. Petik 2. Mata Zaur Wizi menyipit. Kamu tahu segalanya, seperti yang diharapkan. Sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Zuan terkekeh. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu berencana untuk melepaskanku sejak awal. Kamu adalah yang mulia. Bilinglong menatap Zaur Wizi dengan kaget. Suaminya tiba-tiba menjadi ayah mertuanya. Ayah mertuanya menjadi suaminya. Dia tetap linglung untuk waktu yang lama. Tapi dia selalu pintar. Setelah mengumpulkan semua hal yang dia dengar di istana selama bertahun-tahun, dia dengan cepat memahami rencana kaisar. Kamu pelacur, hatimu sudah menjadi miliknya. Zaur Wizi menyaksikan mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Kamu tidak datang ke sisi suamimu di saat bahaya, dan sebaliknya secara naluriah bergerak lebih dekat ke pria lain. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi sayangnya, Anda tidak menghargainya. Petik 2. Wajah Bilinglong memucat. Niat membunuh dalam suara pihak lain jelas. Zuan berkomentar, Bisakah kamu berhenti menyanjung dirimu sendiri? Anda tidak pernah berencana untuk membiarkan siapapun meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Zaur Wizi mendengus. Seorang budak sepertimu secara mengejutkan memahamiku dengan baik. Anda cukup berguna pada awalnya, tetapi Anda benar-benar kurang ajar, bahkan berani menggoda wanita kaisar ini. Anda hanya mencari kematian. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati, bukan hanya menggoda. Permaisurimu memanggilku, ayah, sepanjang malam di tempat tidur beberapa hari yang lalu. Jika hanya mereka berdua, dia tidak akan keberatan mengatakan itu untuk membuatnya semakin marah. Dia sudah mati, jadi dia mungkin juga membiarkan semuanya keluar dan membuat kaisar lebih kesal. Tapi Bilinglong ada di sebelahnya sekarang. Lupakan saja, aku tidak akan begitu tak tahu malu. Mata Zaur Wizi tertuju pada Bilinglong. Jika kamu hanya memperlakukannya sebagai pelayan, dan tetap setia, maka kaisar ini bisa memaafkanmu. Sayangnya, kinerja Anda barusan terlalu mengecewakan. Selain itu, dengan penampilan Anda yang sudah tua, Anda sudah tidak cocok lagi menjadi putri mahkota. Anda bisa tetap berada di penjara bawah tanah ini selamanya. Petik 2. Zuan memutar matanya. Apakah ada yang salah dengan standar kecantikan orang-orang kuno ini? Bukankah hanya rambutnya yang putih? Bagian mana dari penampilannya yang sudah tua? Itu jelas membuatnya terlihat lebih baik, seperti pengantin berambut putih, atau saudara perempuan langit yang berambut putih. Bukankah mereka terlihat menakjubkan dengan caranya sendiri? Bilinglong sudah tenang dari keterkejutan awalnya. Putra mahkota tidak bisa menyingkirkan putri mahkota tanpa alasan yang baik, jadi apakah kamu berencana membunuhku di penjara bawah tanah ini? Tetapi jika Anda melakukan itu, Anda akan kehilangan dukungan dari Klan Bi, dan Klan Bi mungkin membelot kerajaki. Bagaimanapun, kakak perempuan saya adalah Nyonyaki. Apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya? Petik 2. Zuan merasa kagum. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah seorang politisi. Dia memahami manfaat dan kepentingan bidang politik dengan jelas. Bukankah tidak apa-apa selama tidak ada orang di dalam dungeon yang tahu? Zaur Wizi tampaknya tidak terlalu peduli. Klan Bi hanya akan berpikir bahwa Raja Ki mengirim orang untuk membunuhmu, mereka hanya akan lebih bersatu menuju misi kaisar ini. Tentu saja, untuk jaga-jaga, aku akan memilih wanita muda lain dari Klan Bi untuk dibawa ke Istana Timur. Bilinglong berkecil hati. Kaisar sudah memikirkan semuanya dengan sangat jelas. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk membunuh mereka di sini. Jiwamu selalu tidur di tubuh putra mahkota. Apakah itu berarti Anda tahu tentang semua yang terjadi di Istana Timur? Zuan bertanya. Dia ingin mengulur waktu sebentar dan melihat apakah ada peluang yang akan muncul. Tapi tentu saja, Zaur Wizi berseru dengan bangga. Lalu meskipun Linglong dan aku saling menggoda sepanjang waktu, mengapa kamu tidak pernah melakukan apa-apa? Zuan bertanya sambil tersenyum. Bi Linglong menatapnya. Kapan aku pernah menggodamu di Istana Timur? Tapi tidak ada gunanya membereskan semuanya? Jika tidak, dia akan terlihat seperti memohon pengampunan pada kaisar. Napas Zaur Wizi berhenti dan dia menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Jika bukan karena kesucian Linglong tetap ada, aku pasti sudah membunuh kalian berdua sejak lama. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 345 plus 345 plus 345. Zaur Wizi tiba-tiba berhenti karena terkejut. Hah? Dengan sifatku, aku seharusnya sudah membunuhmu sejak lama. Mengapa saya mentolerir ini begitu lama? Petik 2. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Itu mungkin karena topi pengampunan yang dia kenakan pada kaisar saat itu, yang telah meningkatkan toleransi pihak lain terhadapnya. Sayangnya, topi pengampunan hanya berfungsi sekali. Sekarang, itu mungkin sudah tidak berguna. Kalian berdua harus bersyukur bahwa kalian dapat memahami hal-hal ini sebelum kalian mati. Ekspresi Zaur Wizi menjadi dingin. Sekarang saatnya kalian berdua mati. Zuan tertawa terbahak-bahak sambil memegang tangan dingin Bilinglong. Mampu mati bersama Linglong bisa dibilang mewariskan dengan bahagia sebagai sejoli, perjalanan melintasi mata air kuning tidak akan terlalu sepi. Sementara itu, seseorang yang sendirian seperti mu terlihat lebih menyedihkan. Meninggalkan sebagai sejoli, wajah Zaur Wizi bergetar. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan abumu tetap di tempat yang sama? Aku akan menyebarkan salah satu dari kalian melintasi puncak bersalju, dan yang lainnya ke laut. Tak satu pun dari anda akan dapat bertemu bahkan setelah anda bereinkarnasi. Mari kita lihat kematian kekasih seperti apa yang akan kamu alami nanti. Petik 2 Saat niat membunuh yang kuat mengelilingi mereka, Bilinglong merasa seolah-olah dia terjebak di ruang bawah tanah yang beku. Dia mulai gemetar seluruh. Tapi saat itu, kehangatan menyebar dari telapak tangan pria di sebelahnya, membantunya sedikit tenang. Dia dengan erat meraih tangannya. Upil Zaur Wizi mengerut ketika dia melihat jari mereka saling bertautan. Sudah berapa tahun sejak dia marah seperti ini. Dia bisa tetap acu-ta'acu di depan orang lain, namun dia selalu merasa marah setiap kali dia melihat Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 444 plus 444 plus 444. Sesosok turun dari kejauhan begitu Zaur Wizi selesai berbicara. Kemudian, para ahli Raja Kimanor mengepung daerah itu satu demi satu. Yang memimpin adalah wali terakhir Raja Kimanor, tahap puncak peringkat ke-9 Heli. Dia sangat gembira ketika dia melihat putra mahkota dan putri. Dia berpikir dalam hati bahwa meskipun kultifasi Luciao dan Weiping yang lebih tinggi, mereka tidak seberuntung dia. Dia akan menikmati semua kontribusi. Tapi dia dengan cepat memperhatikan Zuan, membuat senyum di wajahnya membeku. Kenapa kamu masih hidup? Ini adalah kesempatan Zuan. Dia meraih linglong, menangis, lari. Dia menggunakan grengale untuk segera berlari beberapa ratus sang. Dengan kultifasinya yang meningkat, keterampilan seperti grengale juga meningkat pesat. Zaur Wizi tidak menyangka Zuan akan secepat itu. Tepat saat dia akan bergerak, Heli dan yang lainnya bergerak di depannya. Heli bertanya, Putra Mahkota, menurutmu kemana kamu akan pergi? Namun, dia merasa senang di dalam. Syukurlah bencana itu Zuan berlari, atau aku benar-benar tidak akan memiliki banyak kepercayaan untuk menjatuhkannya. Aku akan menunggu sampai Luciao dan Weiping yang kembali agar kita bisa mengejarnya bersama. Zaur Wizi menggonggong dengan dingin, pindah. Oh, lemak bodoh kita semakin kesal. Heli tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya melihat istrimu sendiri meninggalkanmu dan lari dengan pria lain? Tunggu? Tidak, aku ingat sesuatu. Bukankah seseorang mengatakan bahwa mereka tidak keberatan meminjamkan istri mereka kepada Zuan belum lama ini? Lupakan para prajurit yang mati, bahkan para pembudidaya yang kuat seperti mereka berada di ambang kegilaan setelah tinggal di penjara bawah tanah selama tiga tahun. Semua itu karena putra mahkota bodoh di depan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan sebagian dari kebencian mereka? Ah, keberuntunganku hari ini terlalu bagus. Bab 839 Hah, si gendut sepertimu berani memelototiku. Heli tidak menyukainya sama sekali ketika dia melihat bagaimana Zhao Ruizi memandangnya. Biasanya, dia selalu harus menderita di bawah tekanan Lu Xiao dan Wei Pingyang, dan hari ini, dia bahkan tidak bisa memberi pelajaran pada bocah Zuan itu. Dia sudah dipenuhi dengan kebencian. Bahkan jika aku tidak bisa menghadapinya, itu tidak berarti aku tidak bisa menghadapi orang gendut sepertimu. Zhao Ruizi berkata dengan dingin, fakta bahwa kamu bisa hidup begitu lama adalah keajaiban tersendiri. Dia tidak terburu-buru mengejar Zuan. Eiterway, mereka berdua tidak akan bisa meninggalkan jangkauan kehendak surgawinya. Kamu berani berbicara dengan orang tua ini seperti ini. Apakah Anda pikir Anda adalah kaisar atau semacamnya? Heli merasakan kurangnya rasa percaya diri yang aneh di bawah tatapan menghina pihak lain. Tapi justru ketakutan itulah yang membuatnya merasa lebih buruk. Dia sebenarnya takut dengan lemak bodoh ini. Jika Lu Xiao dan yang lainnya mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa bertahan di Istana Rajaki di masa depan? Bukankah mereka akan mengolok-oloknya setiap hari? Dia menjadi lebih marah dan lebih marah karena dia memiliki pikiran itu. Dia berjalan mendekat dan mengirim telapak tangan terbang ke wajah si gemuk, berteriak, Ini wajah yang kamu inginkan. Hah! Heli terkejut menemukan bahwa lehernya sudah berada di tangan Putra Mahkota. Kemudian, Putra Mahkota mengangkat tubuhnya. Kakinya terhuyung-huyung, tetapi jari-jari kakinya bahkan tidak bisa menyentuh lantai. Heli ingin menakut-nakuti Putra Mahkota dengan kultifasinya, tetapi begitu dia mengumpulkan kekuatannya, itu tersebar oleh kekuatan misterius. Tiba-tiba, dia merasa lebih lemah daripada jika dia menghabiskan tiga hari tiga malam di rumah bordil. Pakar lain dari Raja Kimanor juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua menghunus pedang mereka dan menyerbu. Tapi Zaur Wizi hanya menatap mereka dengan dingin. Kekuatan yang tak tertandingi keluar darinya, dan para prajurit yang mati merasa semua keberanian mereka hilang. Satu demi satu, mereka semua berlutut, gemetar ketakutan. Aura ini, kamu adalah Kaisar. Bagaimanapun, Heli berada di puncak peringkat ke-9, jadi dia penuh dengan pengalaman. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sangat takut air mata mulai mengalir. Yang mulia, yang kecil ini pantas mati. Saya tidak bermaksud menyinggung. Yang mulia, saya bersedia melayani Anda. Mulai hari ini, saya akan bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Yang mulia, tolong beri saya kesempatan. Yang mulia, tidak ada jejak arogansi yang tersisa dalam suaranya saat dia memohon dan memohon. Biasanya, dia tidak akan berani menentang Kaisar. Satu-satunya alasan dia biasanya bertindak seperti itu adalah karena Raja Ki telah melindunginya dari atas. Dia tidak pernah harus menghadapi Kaisar sendiri, dan sebaliknya hanya menghadapi bawahannya, yang jelas tidak perlu dia takuti sama sekali. Baru sekarang setelah dia menghadapi Kaisar, dia belajar keputusasaan yang sebenarnya. Kamu pantas mendapatkan 10 ribu kematian karena kejahatanmu. Zaur Wizi berseru dengan dingin. Tepat saat dia akan membunuh Heli, bumi bergemuruh. Tanah di bawah mereka mulai naik dan turun seperti ombak, dan tidak ada yang bisa berdiri tegak. Sebuah gemuruh datang dari bawah tanah. Di hutan yang jauh, gelombang tangisan yang dalam dan misterius muncul, seolah-olah semacam makhluk iblis sedang menangis. Hah! Zaur Wizi berseru, setelah melayang ke udara sebelumnya. Orang-orang Raja Ki terbaring roboh di tanah. Dia terbang lebih tinggi ke udara dan melihat kekejauhan, bergumam pada dirinya sendiri, ruang di sini mulai menjadi tidak stabil. Ada yang tidak beres dengan penjara bawah tanah ini. Zaur Wizi menarik kembali pandangannya. Dia melihat bahwa Heli, yang masih di tangannya, sudah sangat ketakutan sehingga wajahnya benar-benar pucat, tubuhnya lemas seperti mie basah. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia bisa mencium bau urin. Dia menatap celana basah Heli dan ekspresi jijik melintas di matanya. Menjijikkan. Zaur Wizi melemparkan Heli ke tanah. Heli hanya merasakan kebahagiaan, bukan kemarahan. Dia terus bersujud di tanah. Terima kasih, Yang Mulia, karena tidak membunuhku. Terima kasih, Yang Mulia. Para prajurit kematian lainnya juga mulai memohon untuk hidup mereka. Meskipun mereka semua telah dilatih dengan ketat, setiap keinginan untuk bertarung telah sepenuhnya dihancurkan oleh kehadiran Kaisar yang menakutkan. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Zaur Wizi berkata dengan acu tak acu, sesuatu yang besar akan terjadi di penjara bawah tanah ini, dan kalian semua mungkin berguna. Anda semua sebaiknya membuktikan nilai Anda. Petik 2. Tentu saja, sangat. Seluruh tubuh Heli gemetar saat dia menghela nafas lega. Di mana Wei Pingyang? Zaur Wizi bertanya. Yang rendah hati ini mengambil jalan yang berbeda untuk mengejar target kami ke arah yang berbeda. Dia harus mengejar yang lain dari Istana Timur sekarang. Heli ingin menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi dia takut itu akan membuatnya tampak tidak berguna, jadi dia dengan cepat mengubah apa yang ingin dia katakan. Dia melemparkan sedikit kotoran ke Wei Pingyang juga, jadi nanti, orang itu mungkin bahkan tidak bisa berpindah sisi. Zaur Wizi menutup matanya dan kehendak surgawinya menyebar keluar. Heli merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyapu jiwanya. Sementara dia merasa gugup, dia juga merasa kagum. Raja Ki selalu mengatakan bahwa seluruh Istana Kekaisaran berada di bawah kehendak surgawi Kaisar, bahwa jika sesuatu terjadi, akan sulit untuk lolos dari deteksinya. Semua orang tidak menyetujui hal itu saat itu, tetapi sekarang, dia mengerti apa yang dikatakan Raja Ki. Huh, meskipun Raja Ki tangguh, dia masih kalah dibandingkan dengan Kaisar. Dia tidak berani bertanya mengapa Putra Mahkota menjadi Kaisar. Dia tahu bahwa semakin sedikit dia tahu, semakin besar peluang dia untuk tetap hidup. Tapi dia juga tahu bahwa rencana besar Raja Ki sebenarnya sepenuhnya berada dalam kendali Kaisar. Kekalahan sudah tak terhindarkan. Mengubah sisi sekarang adalah keputusan yang masuk akal. Beberapa saat kemudian, Zaur Wizi membuka matanya. Berkata, saya tidak merasakan aura kultifator peringkat master lainnya. Wei Pingyang mungkin sudah mati. Mati, Heli tercengang. Siapa lagi di penjara bawah tanah ini yang bisa membunuh master peringkat Wei Pingyang? Jangan bilang itu, Zuan. Bocah itu benar-benar agak menakutkan. Petik 2 Zaur Wizi menatap Heli dengan dingin, dan dia merasa merinding menutupi tubuhnya. Mulut sialan ini. Zuan baru saja pergi dengan Putri Mahkota, namun aku memujinya sekarang. Apa aku lelah hidup? Dia dengan cepat mengubah nada suaranya. Kecil itu penuh dengan skema. Wei Pingyang mungkin menjadi mangsa salah satu plotnya. Apakah Putri Mahkota menantu atau wanita kaisar? Keluarga kerajaan benar-benar kacau sekarang. Zaur Wizi mendengus dan menunjuk ke barat. Kalian semua harus mengejar ke arah itu dan menangkap Zuan. Hubungi saya segera setelah ada perkembangan. Petik 2 Dipahami. Heli sangat gembira. Fakta bahwa dia telah menerima misi berarti dia bisa tetap hidup lebih lama. Dia dengan cepat membawa bawahannya menuju hutan. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu setelah mengambil beberapa langkah. Mengapa yang mulia hanya bertanya tentang Wei Pingyang dan bukan Lu Xiao? Kecuali kalau dia tidak bisa membantu tetapi berbalik ketika dia memiliki pemikiran itu. Dia hanya melihat Zaur Wizi berdiri dengan tangan di belakangnya, agak linglung menatap gunung yang jauh. Dia tidak berani menatap kaisar terlalu lama dan dengan cepat pergi. Zaur Wizi berdiri di sana sambil merasakan semua jenis emosi. Setelah menikmati statusnya yang luar biasa begitu lama, dia merasa tidak pantas untuk melakukan sesuatu seperti menangkap seseorang sendiri. Selain itu, dia memiliki masalah yang lebih mendesak. Sudah ada kejadian aneh di penjara bawah tanah beberapa kali. Ketika dia mengingat bagaimana binatang buas di ruang bawah tanah tampaknya menjadi lebih kuat dari yang seharusnya, dia segera menyadari bahwa dunia sedang berubah. Penjara bawah tanah hantu. Matanya bersinar cemerlang. Dia menatap ke langit, melihat Kim melonjak di sana. Beberapa bangunan yang sama sekali berbeda dari yang dulu hampir tidak terlihat di kejauhan, seolah-olah itu hanya Fata Morgana. Apa yang disebut, ruang bawah tanah hantu, terwujud ketika dua ruang bawah tanah akhirnya berpotongan secara spasial karena berbagai kebetulan. Biasanya, hanya satu duniaon yang akan muncul, tetapi selama waktu-waktu tertentu, ketika kondisi khusus terpenuhi, duniaon tersembunyi lainnya mungkin muncul menggantikan duniaon utama. Namun, itu tidak akan bertahan lama. Jika kesempatan ini terlewatkan, mungkin perlu beberapa abad atau bahkan ribuan tahun sebelum penjara bawah tanah hantu lain muncul berikutnya. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalaman seorang kaisar, dia hanya melihat sesuatu yang serupa dalam catatan kuno. Penjara bawah tanah seperti itu menandakan peluang luar biasa. Itu adalah konsep yang mudah dimengerti. Sebagian besar ruang bawah tanah telah dijelajahi berkali-kali. Jika ada harta atau warisan di dalamnya, mereka pasti sudah dibawa keluar. Sebuah penjara bawah tanah yang muncul sekali setiap beberapa ribu tahun menandakan dunia yang sama sekali baru, misterius, dan berbahaya, tetapi juga penuh dengan peluang. Dengan kultivasi kaisar, dia sebenarnya tidak membutuhkan warisan atau peluang apapun. Namun, ada sesuatu yang masih diinginkannya, yaitu hidup yang kekal. Kepemilikan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan karena dia tidak punya pilihan. Jika seseorang memiliki kesempatan, siapa yang tidak ingin tubuh aslinya terus hidup selamanya? Penjara bawah tanah hantu semacam ini yang hanya ada dalam legenda bisa jadi memiliki rahasia keabadian. Mungkinkah dunia ini memahami ambisi kaisar ini, sehingga memutuskan untuk memberi saya kesempatan ini? Hahaha, bagaimanapun juga, yang kuat diberkati. Mata Zaur Wizi mulai membara ketika dia memikirkan hal itu. Bab 840 Di tempat lain, Zuan berlari secepat mungkin bersama Bilinglong. Tetapi ketika dia merasakan keanehan yang tiba-tiba, dia juga berhenti. Apalagi sekarang, ketika Bilinglong sangat lemah, bahkan jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia masih tidak akan bisa berdiri diam di tanah yang bergetar ini. Dia berteriak ketakutan dan jatuh ke pelukan hangat Zuan. Apakah kamu baik-baik saja? Zuan menangkapnya dan terbang ke udara. Dia tidak berani terbang terlalu tinggi dan hanya tinggal beberapa meter di atas tanah. Jika tidak, kaisar akan dapat melihat mereka dari kejauhan. Aku baik-baik saja. Bilinglong tersipu karena pelukan itu. Sisi wanita mudanya membuatnya ingin secara tidak sadar mendorongnya ke samping. Tapi mereka berdua saat ini berada di udara. Dia akan jatuh jika dia mendorongnya menjauh. Tanah di bawah naik dan turun seperti ombak, dan itu cukup menakutkan. Untuk meredakan rasa malunya, dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Zuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Aku merasa ada yang berubah di penjara bawah tanah ini. Elemen spasial di sini menjadi sangat tidak stabil. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi di tempat ini segera. Bilinglong selalu bermartabat dan bangga ketika dia bertindak sebagai putri mahkota, tetapi bukankah dia masih lembut dan indah dipelukannya. Seperti yang diharapkan, bahkan wanita paling tangguh pun lembut saat dipeluk. Zuan menghela nafas dengan takjub ketika dia mencium aroma mulia yang berasal dari pakaiannya. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa mati demi seorang wanita juga merupakan hal yang romantis. Dia tidak berharap itu terjadi pada dirinya sendiri. Dia akan yakin akan peluangnya untuk melawan kaisar jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi. Tapi saat ini, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Hah, lihat kamu menggunakan apa yang aku ajarkan padamu untuk menggoda seorang gadis. Apakah anda merasa baik tentang diri anda sendiri? Mili berkomentar dengan ketidakpuasan, menyelapikiran Zuan. Kita sudah sangat dekat, jadi apa gunanya membedakan kita berdua? Apa milikku adalah milikmu? Dan milikmu jelas milikku juga, jawab Zuan sambil tersenyum. Siapa yang ingin dekat denganmu? Mili mendengus. Kamu penuh dengan plot licik, dan kamu juga tidak terlalu menghormatiku secara normal. Aku tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Anda tidak diizinkan untuk memanggil saya kakak atau apapun, kita akan menjadi tuan dan murid. Tuan dan murid. Zuan menjawab dengan ekspresi aneh. Apa? Kamu tidak mau? Suara Mili meninggi. Jika anda tidak menerima petunjuk saya, apakah anda pikir anda akan mampu tumbuh ke tempat anda hari ini? Anda tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba menjadi murid saya, namun saya bahkan tidak memberi mereka satu pandangan pun. Kenapa kamu masih membuat alasan ketika aku yang mengatakan aku akan menerimamu sebagai muridku? Petik 2. Tentu saja aku bersedia. Zuan terkekeh. Setelah berada di dekatnya begitu lama, mereka berdua sudah tidak lagi waspada satu sama lain seperti sebelumnya, dan malah saling percaya. Hal-hal yang diajarkan padanya telah memberinya manfaat besar, terutama pengetahuannya yang melampaui usia. Tapi bukankah cukup bagus menjadi saudara kandung? Kenapa kamu tiba-tiba ingin aku memanggilmu Tuan? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mili berdeham. Apakah kamu bersedia atau tidak? Tentu. Zuan tidak banyak bertanya ketika dia merasa ada yang tidak beres dengannya. Tapi aku tidak bisa benar-benar bersujud kepadamu sebagai Tuanku, seperti sekarang ini. Tidak perlu semua itu. Anda hanya perlu memanggil saya Tuan, kata Mili. Mas, Ter, Zuan awalnya masih agak malu. Tapi ketika dia mengatakannya, sepertinya itu bukan masalah besar juga. Murid yang baik, Mili memiliki senyum lembut di wajahnya yang biasanya bermartabat dan cantik. Zuan terdiam. Dia berpikir bahwa mungkin itu untuk sesuatu yang penting. Mengapa dia sekarang merasa bahwa dia hanya melakukan ini untuk mengambil keuntungan darinya? Tetap saja, itu tidak masalah. Apakah dia memanggil Tuan-nya atau tidak? Tidak ada bedanya. Bilinglong tiba-tiba berbicara. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan dunia ini. Huh, situasi kita sudah sangat suram. Saat hujan, benar-benar deras. Ketika dia mendengar keputus asaan dalam suaranya, Zuan menghiburnya. Ini justru sebaliknya. Karena variable yang tiba-tiba inilah kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bilinglong tercengang. Dia juga orang yang cerdas, jadi dia dengan cepat menyadari apa yang dia katakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam pujian. Meskipun biasanya kamu selalu bermain-main, kamu lebih berkepala dingin daripada orang lain dalam situasi kritis. Mau bagaimana lagi, itu hanya kebiasaan yang akhirnya kumiliki setelah terus-menerus berada di ambang kematian. Zuan terkekeh. Bilinglong menyadari sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Memang, sejak dia pertama kali menerima informasi tentang dia, dia menemukan bahwa sejak Zuan berada di Brightmoon City, dia selalu berjalan di jurang antara hidup dan mati. Dia merasakan simpati dan kekaguman. Zuan sedikit menyesal ketika dia berkata, Maaf, aku akhirnya membuatmu terjebak dalam kekacauanku. Anda bisa terus menjadi putri mahkota secara normal. Petik 2. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Sejak apa yang terjadi di antara kita di tempat selir bay, tidak mungkin dia akan mentolerir keberadaanku. Huh, aku benar-benar tidak pernah menyangka ruisi dirasuki oleh yang mulia. Meskipun dia tidak merasakan banyak cinta terhadap putra mahkota, mereka telah hidup bersama sebagai suami dan istri selama bertahun-tahun. Itu normal untuk mengembangkan perasaan bahkan untuk kucing atau anjing yang dipelihara sepanjang waktu. Mau tak mau dia merasa sedikit tidak enak ketika mengetahui bahwa dia telah dirasuki oleh ayahnya. Kamu benar, tidak ada yang mengharapkannya, kata Zuan. Kaisar telah memiliki posisinya begitu lama, keinginannya untuk keabadian menjadi terlalu kuat. Dia bersedia mencoba apa saja demi tujuannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bilinglong sudah kehilangan kelihayan dan ketegasannya yang biasa. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita muda. Siapapun akan menjadi bingung setelah melalui begitu banyak hal dalam satu hari. Pikiran bahwa suaminya sebenarnya adalah ayah mertuanya begitu mengerikan sehingga membuatnya ingin muntah. Dengan seberapa kuat kultifasi Kaisar, kemana dia bisa melarikan diri? Mari kita tinggalkan penjara bawah tanah ini dulu, kata Zuan. Jika dorongan datang untuk mendorong, aku akan membawamu ke Ras Iblis Utara. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar, pengaruhnya tidak dapat mencapai tempat itu. Petik 2. Ras Iblis. Bilinglong tercengang dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya masih memiliki keluarga saya di belakang saya. Status saya akan menyebabkan kontroversi besar di antara Ras Iblis. Banyak orang dari keluarga saya akan mati karena saya. Petik 2. Cucu Yan, Zheng Dan, dan yang lainnya telah menunjukkan kepada Zuan rasa tanggung jawab yang dimiliki para wanita di dunia ini terhadap keluarga mereka. Dia dengan cepat berkata, Saya tidak meminta Anda untuk mengumumkan identitas Anda kepada dunia. Kami hanya bisa tinggal di sana dalam pengasingan. Kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu kalau begitu. Petik 2. Hidup dalam pengasingan. Wajah Bilinglong berubah sedikit merah. Hampir terdengar seolah-olah dia akan kawin lari dengannya. Detak jantungnya mulai mempercepat. Tetapi segera setelah itu, dia memikirkan ibu kota tentang ambisinya dan usahanya selama bertahun-tahun yang hangus. Dia merasa putus asa lagi. Saat itu, sebuah suara berkata di kejauhan, Heh, kalian berdua masih berpikir untuk kawin lari. Ekspresi Zuan dan Bilinglong berubah. Itu adalah suara kaisar. Saat Zuan berusaha melarikan diri dengan Bilinglong, udara dan Ki di sekitarnya tampak membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok gemuk Zawar Wizi muncul di cakrawala. Dia mengambil langkah ringan, dan di detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan mereka. Mereka ada di sana. Hailey berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Dia berlari dengan penuh semangat dengan anak buahnya, tetapi ketika dia melihat bahwa kaisar telah tiba di depan mereka, dia berkeringat dingin. Dia dengan cepat berkata dalam pujian, lagi pula, yang mulia sangat kuat. Anda tiba lebih dulu meskipun Anda pergi setelah kami. Yang rendah hati ini diliputi kekaguman. Zuan dan Bilinglong sama-sama mengerutkan kening. Orang-orang ini sudah membelot ke kaisar. Apa yang masih mereka perjuangkan saat itu? Itu tidak akan mudah bahkan jika mereka hanya menghadapi para ahli Raja Kimanor ini, apalagi jika kaisar juga ada di sana. Hati Zuan tenggelam ke dasar batu. Namun, dia tidak menyerah, karena dia merasakan kebencian yang besar di dalam. Paling buruk, dia hanya akan mencoba menggertaknya dengan keyboard Ayo dan mencoba menyeret kaisar bersamanya. Seolah merasakan pikirannya, Mili berkata, jangan bertindak gegabuh. Ini belum waktunya. Zuan bertanya dengan gembira, apakah kamu akan membantu? Mili menggelengkan kepalanya. Aku mungkin bisa jika aku pulih, tapi aku juga bukan lawannya sekarang. Zuan tercengang. Dia berkata, aku bahkan tidak bisa bergerak sekarang di bawah tekanan auranya. Bagaimana aku bisa melawannya kalau begitu? Petik 2. Mili berkata, ini mungkin wilayah kekuasaannya. Sederhananya, dia menggunakan kultifasinya yang kuat untuk mendefinisikan kembali hukum Ki dari ruang yang ditentukan, dan itulah mengapa Anda tidak bisa bergerak. Tunggu sebentar. Setelah saya mendekonstruksi hukum-hukum ini, Anda harus dapat bergerak bebas lagi. Petik 2. Zuan tersenyum pahit. Wanita ini benar-benar memberinya banyak pujian. Bahkan jika dia bisa bergerak, dia masih tidak memiliki kesempatan sama sekali. Namun, dia membuang pemikiran itu begitu muncul. Dia akan bertarung sampai mati jika harus. Seorang pria bisa kehilangan nyawanya, tapi tidak harga dirinya. Seolah merasakan semangat juangnya, ekspresi terkejut melintas di mata Kaisar. Hem, pelayan rendahan sepertimu secara mengejutkan memiliki sedikit tulang belakang. Anda tidak mau tunduk pada yang lain. Kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat jarinya. Dia tidak ingin membuang kata-kata lagi pada Zuan dan berencana untuk langsung membunuhnya. Tapi saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menundukkan kepalanya. Sebuah gemuruh intens muncul dari kedalaman bumi. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tanah mulai retak, memperlihatkan beberapa celah tanpa dasar. Beberapa tentara kematian Raja Kimanor tidak bisa menghindar tepat waktu dan jatuh, berteriak sedih saat mereka jatuh. Zuan tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak. Dia dengan cepat terbang ke langit bersama Bilinglong, menghindari retakan raksasa yang muncul di tanah. Kak, Tuan, apakah Anda menerobos domainnya? Zuan bertanya dengan penuh semangat. Mili menggelengkan kepalanya. Tidak, hukum dunia ini telah berubah. Domain Kaisar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dunia yang sebenarnya. Ketika dia melihat lengan Zuan melingkari pinggang ramping Bilinglong, dan Bilinglong juga melingkarkan lengannya erat-erat ke tubuhnya, mata Zaur Uizi melepaskan niat membunuh yang kuat. Anda telah berhasil mengatur Zauhan untuk plus 777 plus 777 plus 777. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.